Setelah pria berotot itu meminta maaf, dia terus berlutut di tanah. Dia tidak berdiri, seolah-olah dia masih punya sesuatu untuk dikatakan. Sudut mulut Zichen berkedut, dan dia sedikit tertekan. Dia berpikir dalam hati, jangan katakan omong kosong seperti itu lagi, atau aku tidak keberatan mengusirmu. Dokter yang saleh, meskipun Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam, Anda memiliki hati yang baik. Jika saya berada di apotek lain, saya pasti sudah diusir sejak lama jika saya tidak membayar biaya. Selain itu, dengan luka-luka saya sebelumnya, akan sulit bagi saya untuk bertahan hidup. Dokter yang saleh, Anda memiliki karakter yang baik, keterampilan medis yang tinggi, perilaku yang bermartabat, dan hati yang baik. Terimalah penghormatan saya sekali lagi. Kata-kata pria berotot itu tidak masuk akal, tetapi Zichen tetap mendengarkannya. Tentu saja, akan lebih baik jika dia tidak mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Akhirnya, setelah bersujud delapan atau sepuluh kali, pria berotot itu mulai berbicara tentang bisnis. Dokter yang saleh, saya di sini untuk mengembalikan biaya konsultasi. Zichen menganggup dan berkata, Baiklah, berikan saja aku lima batu purba. Batu purba adalah mata uang seluruh benua Tianwu. Bahkan di kota yang belum berkembang ini, di mana tidak banyak pembudidaya, itu masih merupakan mata uang utama. Apa? Lima. Mata pria berotot itu membelalak. Keempat orang di belakangnya juga tampak tidak percaya. Zichen menjelaskan, ini adalah harga pokoknya. Jika kamu terus menawar, aku yang harus membayar. Zichen berkata jujur, bubuk sebelumnya harganya lima batu purba. Namun, ada bahan utama, bahan obat berusia seribu tahun. Zichen tidak memasukkan bahan ini ke dalam biaya. Jika dia memasukkannya, maka biaya setengah botol bubuk itu sudah terlalu tinggi untuk dihitung. Paling tidak, pria berotot itu tidak mampu membelinya. Namun, luka-luka yang dialami pria berotot itu sebelumnya sudah hampir membuatnya meninggal. Di seluruh kota, selain Zichen, tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Tidak, dokter dewa, Anda salah paham. Yang saya maksud adalah, itu hanya lima batu purba. Saya pikir Anda setidaknya akan meminta beberapa ratus. Pria berotot itu buru-buru menjelaskan, ekspresinya sangat canggung. Mendengar ini, Zichen akhirnya mengerti mengapa pria berotot itu berlutut. Dia takut biaya konsultasi terlalu tinggi dan tidak mampu membelinya. Meskipun pria berotot itu adalah pemimpin tim berburu dan memiliki toko kelontong, dia tidak punya banyak tabungan. Zichen tersenyum dan berkata, lima saja sudah cukup, tapi kamu harus membantuku. Bantuan apa? Tanya pria berotot itu. Bukankah kau bilang aku bahkan tidak punya kekuatan untuk mengikat ayam? Aku akan naik gunung untuk memetik beberapa tanaman obat. Aku harus merepotkan kalian untuk memimpin jalan dan melindungiku pada saat yang sama. Setelah Zichen selesai berbicara, mereka menyadari bahwa Zichen membawa sekeranjang tanaman obat di punggungnya. Dokter yang baik, itu tidak akan berhasil. Baru-baru ini, seekor binatang buas telah muncul di gunung Tile. Dikatakan bahwa binatang itu sangat kuat dan banyak pembudidaya telah meninggal. Anda tidak boleh naik ke gunung, kata pria berotot itu segera. Jika aku tidak naik gunung. Pria kekar itu menggertakkan giginya dan ragu sejenak sebelum berkata, Dokter Dewa tidak boleh naik gunung. Bagaimana dengan ini? Ramuan apa yang kamu butuhkan? Kami akan pergi dan memetiknya untukmu. Benar sekali. Ayo kita panen. Jika Miracle Dr. mati di sana, seluruh Tile Town akan rugi. Keempat orang lainnya juga setuju. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku butuh ramuan khusus. Kalian tidak tahu apa-apa tentang itu. Kalian tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Bawa saja aku ke sana. Melihat mereka masih ragu-ragu, Zichen berkata, Paling-paling, aku tidak menginginkan lima batu purba itu. Anggap saja itu sebagai pembayaran. Pria berotot itu mendengar ini dan langsung berkata, Dokter yang baik, menurutmu kami ini siapa? Kami tidak ingin kau pergi karena kami takut kau akan berada dalam bahaya. Lupakan saja, karena kau bersikeras pergi, Kami akan mempertaruhkan nyawa kami untuk pergi bersamamu. Kami akan memastikan keselamatanmu. Ini, ini biaya konsultasi. Seharusnya kau setuju lebih awal. Zichen menyingkirkan batu-batu purba dan membawa keranjang. Dia memeluk Su Mengyao dan mengucapkan selamat tinggal. Siaolin, kau tinggallah di sini. Jika terjadi sesuatu, sebutkan saja namaku. Wang Mengshan menatap Su Mengyao dan berkata. Wang Siaolin menganggup dan berkata, Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi kakak Yao. Rombongan itu meninggalkan apotek. Namun sebelum meninggalkan kota, Zichen pergi membeli banyak barang. Saat dia kembali, keranjangnya sudah penuh. Melihat sebagian besar barang di dalam keranjang adalah makanan, mereka berlima menatap Zichen dengan heran. Wang Mengshan bertanya, Dokter Dewa, apakah Anda akan memetik tanaman obat atau pergi berlibur? Mengapa Anda membawa begitu banyak makanan? Saya akan tinggal di pegunungan selama beberapa hari. Saya tidak bisa kelaparan. Zichen tersenyum dan berkata, Oh ya, jangan panggil aku Dokter Dewa. Namaku Zichen. Panggil saja aku dengan namaku. Tidak enak memanggilku Dokter Dewa sepanjang waktu. Wang Mengshan tidak membantah dan berkata langsung, Saudara Zichen, Kamu hanya akan tinggal di gunung selama beberapa hari, tetapi barang-barang yang kamu bawa cukup untuk bertahan hidup selama setengah tahun. Ditambah lagi, ada makanan di gunung. Apakah kamu tidak lelah? Zichen tersenyum dan berkata, Saya akan menganggapnya sebagai pelatihan saja. Setelah meninggalkan kota, kelompok yang beranggotakan enam orang itu bersiap untuk pergi ke Tile Mountain. Tile Mountain adalah nama gunung yang paling dekat dengan kota. Itu bukan sekadar gunung, tetapi pegunungan. Setelah berjalan lebih dari sepuluh mil, Zichen melihat lebih dari sepuluh orang menunggu di sana. Mereka memegang pisau panjang di tangan dan busur panjang di punggung. Mereka jelas pemburu yang bersiap untuk mendaki gunung. Mereka dari tim pemburu kami. Saat mereka mendekat, Wang Mengshan memperkenalkan mereka satu sama lain. Ketika mereka mendengar bahwa Zichen adalah dokter dewa, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Niat awal mereka adalah naik gunung untuk berburu binatang buas, tetapi pada saat ini, mereka berubah pikiran dan fokus untuk melindungi Zichen. Zichen tersenyum dan tidak menolak. Meskipun para pemburu ini adalah orang-orang biasa dan tidak memiliki kis sejati, mereka sangat kuat. Sudahkah kau mendengarnya, kota kita memiliki wali kota baru. Ku dengar dia berada di alam energi sejati. Apa, alam energi sejati, begitu kuat? Benar sekali. Di kota ini, wali kota adalah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Dalam perjalanan menaiki gunung, rombongan pemburu itu ngobrol-ngobrol tanpa ada kegiatan apapun. Ada para petani di kota itu, dan para pemburu ini sering bekerja dengan para petani, jadi mereka mengetahui beberapa tingkatan kultivasi. Sekarang ketika mereka membicarakan sang wali kota, wajah mereka dipenuhi kekaguman. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, mereka sampai di kaki gunung dan mulai beristirahat. Tile Mountain adalah pegunungan yang sangat besar, tetapi kotanya tidak ramai. Ini karena ada kota yang berjarak 100 mil jauhnya. Di luar kota terdapat pegunungan Tile yang sesungguhnya, dan semua pembudidaya yang kuat ada di sana. Ketika mereka beristirahat, Wang Mengshan melihat Zichen mengeluarkan anggur dan makanan dari keranjang bambu dan membagikannya kepada semua orang. Wang Mengshan tiba-tiba mengerti dan wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Sepanjang jalan, orang-orang ini membicarakan hal-hal yang terjadi di kota itu. Saat mereka sudah setengah jalan mendaki gunung, mereka dihentikan oleh beberapa petani. Apa yang sedang kalian lakukan? Wang Mengshan menatap kedua kultivator di depannya. Mereka berdua baru berada di tahap ketiga truki dan hampir tidak bisa dianggap sebagai kultivator. Namun, Wang Mengshan memiliki lebih dari 10 orang dalam kelompoknya, jadi mereka tidak takut pada mereka. Binatang buas sedang mengamuk di gunung. Kami diperintahkan untuk membunuh mereka, kata seorang pemuda dengan arogan. Bunuh saja mereka jika kau mau. Mengapa kau menghentikan kami? Kami di sini untuk memetik tanaman obat, kata Wang Mengshan. Membunuh binatang buas juga membantu masyarakat. Jadi, mulai sekarang, setiap orang yang memasuki gunung harus membayar 5 batu vitalitas, kata pemuda itu. Apa? Mata Wang Mengshan membelalak. Para pemburu lainnya juga menatap kedua kultivator itu seolah-olah mereka adalah orang bodoh. Apa kau gila? Kau meminta batu vitalitas pada kami. Kami dari Tile Mountain, dan kami telah berburu selama beberapa generasi. Kami tidak pernah menemukan aturan yang mengatakan bahwa kami harus membayar 5 batu vitalitas untuk memasuki gunung. Pemuda itu mendengus. Itu dulu. Sekarang binatang buas telah muncul di gunung Tile, wali kota mengirim tuanku untuk membunuh mereka. Pada saat yang sama, dia juga memumut bayaran dari kalian para pemburu. Jangan khawatir, kalian tidak perlu membayar setiap kali naik gunung. Kalian hanya perlu membayar setahun sekali. Melihat Wang Mengshan dan yang lainnya hendak memprotes, pemuda itu berkata dengan dingin, ini bukan ide kami. Ini ide tuanku. Biarku beritahu, tuanku selangkah lagi dari alam bawaan. Ekspresi Wang Mengshan dan yang lainnya berubah. Mereka bisa mengabaikan dua pria di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan orang yang akan mencapai alam bawaan. Mereka menatap Zichen, menunggunya membuat keputusan. Zichen akhirnya mengerti mengapa tidak ada seorang pun yang datang ke tempatnya untuk menjual ramuan obat mereka beberapa hari terakhir ini. Ternyata memang ada hal seperti itu. Kami akan membayar batu vitalitas. Bisakah kamu mendaftar? Tanya Zichen. Tentu saja. Aku punya kertas di sini. Tulis saja nama kalian. Pemuda itu melihat penampilan Zichen yang aneh dan bertanya, kau bukan pemburu. Apa yang kau lakukan? Zichen tersenyum. Saya memiliki toko obat di kota. Karena saya kekurangan beberapa tanaman herbal, saya naik gunung untuk memetiknya sendiri. Kamu pemilik toko obat itu. Pemuda itu menatap Zichen dengan sedikit terkejut. Tentu saja. Dia dokter jenius. Kalau kamu tidak sengaja terbunuh oleh binatang buas, pergilah ke toko obat dan cari dokter jenius. Aku jamin nyawamu, kata Wang Mengshan dengan bangga. Bagus sekali. Bagus sekali. Aku pernah mendengar nama toko obat itu. Melihatnya hari ini, sungguh luar biasa. Bagaimana dengan ini? Para pemburu akan membayar lima batu vitalitas masing-masing. Sedangkan untukmu, lima puluh saja sudah cukup. Apa? Lima puluh? Kau gila. Wang Mengshan menatapnya. Ekspresi Zichen relatif tenang. Setelah menatap Wang Mengshan dengan dingin, pemuda itu menatap Zichen dan bercanda, jika kamu tidak ingin membayar, lupakan saja. Setelah masalah ini selesai, kami akan pergi ke toko obat untuk mengunjungimu. Zichen berkata, tentu saja kamu bisa membayar batu vitalitas. Tapi jika kamu mati, siapa yang bisa menjamin bahwa lain kali seseorang tidak akan meminta batu vitalitas dariku? Mati. Pemuda itu bercanda. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu mati, kami tidak akan mati. Atau lebih tepatnya, kami akan hidup lebih lama darimu dan hidup lebih nyaman darimu. Zichen mencibir, itu belum tentu benar. Tepat saat suara Zichen jatuh, terdengar teriakan melengking dari kejauhan. Kemudian, terdengar teriakan keras. Lari cepat, binatang buas itu datang. Binatang buas itu telah membunuh Tuhan. Cepat lari. Membantu. Di tengah-tengah teriakan itu terdengar pula teriakan melengking dan raungan binatang buas. Wajah kedua pemuda itu berubah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak peduli dengan orang-orang ini dan bersiap untuk lari. 1142. Tiba-tiba, seekor macan kumbang hitam melompat keluar. Begitu cepatnya sehingga kedua pembudidaya itu bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri sebelum macan kumbang itu menyusulnya. Cakar ke atas, cakar ke bawah. Puff, puff. Darah berceceran saat kepala kedua pembudidaya itu hancur. Ketika macan tutul hitam tiba-tiba muncul, mereka berdua bahkan tidak sempat berteriak karena mereka terbunuh dengan mudah. Para pemburu ini semua tercengang, sehingga mereka lupa untuk melarikan diri pada saat pertama. Ini adalah binatang iblis alam siantian, bukan binatang buas. Sebelumnya, Zichen telah menggunakan indra spiritualnya untuk merasakan keberadaan seorang kultifator tahap 10 ki sejati, tetapi dia hanya bertahan beberapa nafas sebelum dia dengan mudah terbunuh. Pada saat ini, lebih dari 10 kultifator yang datang ke gunung semuanya terbunuh. Tidak ada satupun yang selamat. Setelah membunuh kedua kultifator itu, macan kumbang hitam menoleh untuk melihat kelompok Zichen. Matanya yang dingin memancarkan niat membunuh. Tampaknya telah melihat bahwa mereka semua adalah orang biasa. Kali ini, ia tidak langsung membunuh mereka. Sebaliknya, ia melangkah maju selangkah demi selangkah, memancarkan tekanan yang tak terbayangkan. Binatang, enyahlah. Melihat macan kumbang hitam mendekat, Wang Mengshian meraung. Sambil menahan rasa takut di hatinya, dia bergegas menuju macan kumbang hitam itu dengan pedang lebarnya. Pada saat yang sama, dia berteriak, Zichen, pergi. Ledakan. Melihat manusia itu berlari ke arahnya, mata macan kumbang hitam itu berkilat jijik. Ia mengayunkan cakarnya pelan-pelan dan membuat Wang Mengshian terlempar. Zichen berdiri di tempat, menatap macan kumbang hitam yang mendekat dengan ekspresi tenang. Ketika dia melihat kedua kultifator muda itu, dia tahu bahwa tahun pelatihannya akan segera berakhir. Ia menjalani hidup dan memahami hukum alam. Begitu ia menggunakan kekuatannya yang luar biasa, latihan ini akan berakhir. Dokter yang baik hati, cepatlah pergi. Pria kedua itu berlari maju dan menebas macan kumbang hitam itu dengan pedang besarnya. Macan kumbang hitam itu mencakar lagi dengan ringan, membuat pria kedua terlempar. Pedang lebar di tangannya hancur. Di satu sisi ada binatang iblis alam siantian, dan di sisi lain ada manusia dengan kekuatan tertentu. Perbedaannya terlalu besar. Macan kumbang hitam hanya mengincar Zichen. Ia mendekatinya selangkah demi selangkah. Zichen tampak tenang, tetapi yang lainnya merasakan tekanan yang semakin kuat. Setelah dua orang lainnya bergegas maju dan terlempar, yang lainnya bereaksi dan menarik Zichen, ingin melarikan diri. Tubuh Zichen berdiri di sana seperti pilar. Mereka sama sekali tidak bisa menggerakkannya. Ekspresi para pria kekar itu berubah. Mereka langsung merasa bahwa Zichen agak tidak biasa, tetapi itu mengancam jiwa. Mereka tidak lagi memperhatikan Zichen dan langsung berlari ke belakang. Macan kumbang hitam akhirnya tiba di depan Zichen. Niat membunuh yang kejam terpancar di matanya yang dingin. Ia mengangkat cakarnya dan menamparkan Zichen. Jangan, Wang Mengsan dan yang lainnya berteriak keras. Mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Menurut pendapat mereka, Zichen akan segera mengikuti jejak kedua orang lainnya dan dihancurkan kepalanya oleh macan kumbang hitam. Dalam keputus asaan mereka, mereka tidak menyadari bahwa ekspresi Zichen masih begitu tenang. Namun, ada sedikit kemarahan dalam ketenangan itu, yang disebabkan oleh berakhirnya pelatihan lebih awal. Oleh karena itu, ketika macan kumbang hitam itu mengangkat cakarnya, Zichen juga mengangkat telapak tangannya. Sama seperti macan kumbang hitam itu, telapak tangannya dengan ringan menghantam ke depan. Serangan ini bagai serangan tanpa tulang, tanpa tenaga apapun. Cakar dan telapak tangan saling bertabrakan, dan terdengarlah suara yang keras. Zichen berdiri diam, ekspresinya tidak berubah. Ekspresi kejam macan kumbang hitam itu tiba-tiba membeku, dan jejak keterkejutan dan ketakutan muncul di wajahnya. Sebuah kekuatan yang kuat mengalir melalui telapak tangan Zichen ke cakar macan kumbang hitam itu, dan kemudian ke tubuh macan kumbang hitam itu. Peng! Setelah suara keras, macan kumbang hitam itu terlempar. Tubuhnya berguling belasan kali di tanah sebelum berhenti. Asap dan debu mengepul dari gunung. Macan kumbang hitam itu tidak bergerak lagi. Itu sudah mati. Macan kumbang hitam telah mati. Dalam satu tabrakan, macan kumbang hitamlah yang tewas. Terlepas dari apakah itu Wang Mengshan yang putus asa atau pria-pria kekar yang melarikan diri, mereka semua menghentikan langkahnya dan menatap kaget ke arah Zichen, yang tidak bergerak selangkah pun. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Dokter Dewa membunuh binatang buas dengan satu tamparan. Apakah Dokter Dewa seorang kultifator? Di antara ekspresi terkejut orang banyak, ada juga banyak keraguan dan kebingungan. Zichen menatap kerumunan dengan tenang, seolah-olah dia tahu apa yang mereka pikirkan. Dia berkata, tidak ada yang mustahil. Begitu dia mengatakan itu, sekelompok pria kekar itu menyadari bahwa Zichen, yang baru saja memanggil mereka saudara, segera memiliki aura tambahan. Ini adalah aura yang tidak dikenal, dan dua orang yang berada di dunia yang sama beberapa saat yang lalu menjadi orang dari dua dunia yang berbeda dalam sekejap. Ambil semua kantong penyimpanan para penggarap yang mati. Zichen berkata dengan tenang, tetapi sebenarnya dia mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa pelatihan tahun ini telah sia-sia lagi. Wang Mengsan dan yang lainnya bereaksi, menganggup berulang kali, lalu berlari ke kejauhan. Setelah beberapa saat, mereka menemukan lebih dari sepuluh tas penyimpanan dan dengan hormat meletakkannya di depan Zichen. Zichen bahkan tidak melihat tas penyimpanan itu dan berkata langsung, kalian bisa membagi barang-barang di dalamnya. Jika kalian ingin terus berburu, silakan saja. Jika kalian tidak mau, ikut saja denganku. Bagaimana dengan yang ini? Wang Mengsan menunjuk ke macan kumbang hitam yang sudah mati dan bertanya dengan hati-hati. Ini adalah binatang iblis bawaan. Kau bisa menghadapinya sendiri. Wang Mengsan menahan kegembiraan di hatinya dan bertanya, apakah kita masih memetik herbal? Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ayo kembali. Ketika Zichen kembali bersama Wang Mengsan dan yang lainnya, pintu toko obat sudah dikelilingi oleh sekelompok kultifator. Di pintu, Su Mengyao dan pengurus tua memandang orang-orang ini dengan tenang, tetapi Xiaolin lebih gelisah dan marah. Dia menunjuk seorang pria tua berjanggut dan berkata, pemilik toko hu, Anda berbohong. Ini bukan pasien yang kami lihat. Lelaki tua berjanggut itu mencibir dan berkata, Anda tidak menemui pasien, tetapi Anda meresepkan obat. Sekarang dia sudah meninggal, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Su Mengyao bertanya dengan tenang, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Cahaya dingin yang tak terlihat melintas di mata lelaki tua berjanggut itu. Dia mendengus dan berkata, Aku sudah menemukan wali kota. Semuanya akan diputuskan olehnya. Saat mereka sedang berbicara, seorang pria parubaya berjalan keluar. Ia menatap Su Mengyao dengan penuh cinta di matanya. Ia terbatuk pelan dan berkata, Perkenalkan, Saya Wei Chen dari keluarga Wei di Kingstown. Saya wali kota Tile Town. Sing Daoli bertanya dengan acu tak acu, Wali kota Wei, Apakah Anda menggunakan keluarga Anda untuk menekan kami? Anda terlalu banyak berpikir, kami bukan dari keluarga manapun. Wei Chen tersenyum dan berkata, Kamu salah paham. Aku baru saja datang ke sini dan menemukan kasus yang rumit. Tentu saja, aku akan menyelidikinya secara menyeluruh. Satu pihak memang sudah meninggal, tetapi sebelum aku memiliki cukup bukti, aku tidak akan menyalahkan siapapun. Bagaimana dengan ini? Toko obat ini akan ditutup untuk sementara waktu. Aku akan mengambil keputusan setelah menyelidikinya secara menyeluruh. Sedangkan untuk kalian berdua, bagaimana kalau kalian tinggal di rumah wali kota untuk sementara waktu? Lelaki tua berjanggut itu berkata dengan dingin, wali kota sudah menunjukkan belas kasihan. Kenapa kalian tidak berterima kasih padanya? Si Aulin menunjuk lelaki tua berjanggut itu lalu menatap wali kota. Dia berkata dengan marah dengan suara gemetar, Kau tak tahu malu. Kau menjebak kami. Jelas saja, bahkan seorang anak seperti dia mengerti apa yang sedang terjadi. Para penonton di sekitar juga mengerti, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Jika mereka benar-benar ingin menyalahkan seseorang, mereka hanya bisa menyalahkan wanita jalan itu. Su Mengyao menatap pengurus tua, Xing Daoli. Xing Daoli merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, ini tidak ada hubungannya denganku. Ada sedikit kekecewaan di wajah cantik Su Mengyao. Dia berkata, gagal lagi. Lalu mereka berdua memandang Zichen yang berada di luar kerumunan. Wei Chen sedikit kesal karena diabaikan seperti ini. Ketika dia melihat mereka berdua melihat ke luar kerumunan, dia juga tanpa sadar melihat ke belakang. Kerumunan itu bubar dan Zichen berjalan mendekat. Keranjang obat di belakangnya sudah tidak ada lagi. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Anda pemilik toko obat. Melihat pemuda ini, Wei Chen sangat tidak senang. Tanpa sadar, dia bersikap merendahkan dan sombong. Zichen tidak mengatakan apapun dan terus maju. Apakah kamu tahu bahwa obat yang kamu resepkan telah membunuh seseorang? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, ikutlah denganku dengan patuh, kata Wei Chen lagi. Suaranya jauh lebih dingin. Zichen berjalan di depan Wei Chen dan menatapnya dengan tenang. Dia bertanya, apakah kamu tahu bahwa tindakan bodohmu mengganggu kultivasi seseorang? Kultivasi. Wei Chen terkejut. Tiba-tiba dia punya firasat buruk. Keluarga Wei dari Kingstown, kan? Zichen bertanya lagi. Wei Chen menganggup tanpa sadar. Perasaan buruk di hatinya semakin kuat. Apakah kamu tahu bahwa tindakanmu akan membawa bencana bagi keluarga Wei? Zichen bertanya lagi. Wajah Wei Chen tiba-tiba pucat. Kakinya lemas dan dia hampir terjatuh. Pria tua berjanggut di sebelah Wei Chen bahkan lebih terkejut. Zichen pernah melihatnya sebelumnya dan dia juga pernah melihat Zichen. Tahun lalu, kedua belah pihak telah bersaing beberapa kali. Karena kedatangan Zichen, dia telah mencuri 80 persen bisnisnya. Selama ini, dia bahkan telah mencari masalah dengan Zichen beberapa kali, tetapi dia diabaikan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kali ini, dia bertemu dengan wali kota, dan wali kota itu kebetulan tertarik pada Lady Boss. Kedua belah pihak cocok. Membawa orang mati ke sini hanyalah alasan. Niat awalnya adalah untuk menutup toko dan membawa orang untuk dibunuh. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemuda yang lembut ini akan begitu ketakutan hanya dengan tiga kalimat pendek. Siapa? Siapa kau? Wajah pucat Wei Chen menunjukkan sedikit ketakutan. Zichen menatap mayat di tanah dan menggelengkan kepalanya. Ketika seorang kultifator membunuh, tidak apa-apa asalkan mereka bahagia. Kamu masih menggunakan ini sebagai alasan. Itu terlalu rendah. Wei Chen ingin membantah bahwa dia tidak ingin membunuh, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Dia takut dia akan mati jika dia membuka mulutnya. Saya telah berkultifasi di sini. Saya ingin menjalani kehidupan normal dan memahami jalan agung terakhir. Saya telah berada di sini selama lebih dari setahun. Selama waktu ini, saya harus mencari nafkah dan menghadapi orang-orang yang tidak penting. Hidup tidaklah mudah, tetapi saya hampir tidak dapat bertahan hidup. Saya memiliki kesempatan untuk melihat jalan agung. Tetapi Anda, Anda telah membuang-buang waktu saya selama setahun. Wei Chen baru berada di batas elemen sejati, jadi dia tidak tahu apa itu dao agung. Namun, kedengarannya sangat kuat, jadi sebelum Zi Chen selesai berbicara, dia sangat takut sehingga dia berlutut di tanah dan berteriak, Tuanku, tolong ampuni nyawaku. Demi klan Wei, tolong ampuni nyawaku. Terjadi keributan di mana-mana. Wali kota Tile Taun yang paling berkuasa bahkan berlutut di hadapan bos toko obat dan memohon belas kasihan. Tindakan dan perbuatanmu telah membuatku sangat marah, jadi kau harus mati. Jika aku adalah orang biasa, dan kau berhasil dalam rencanamu hari ini, aku khawatir di masa depan, hidupku akan lebih buruk daripada kematian. Jadi, untuk mencegah tragedi seperti itu terjadi, aku hanya bisa membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Jadi, kau harus mati, dan keluarga di belakangmu juga akan membayar harga yang mahal atas tindakan bodohmu hari ini. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Zi Chen memancarkan cahaya. Cahaya itu jatuh ke Wei Chen, dan tubuhnya meledak. Darah berceceran di wajah lelaki tua di sampingnya. Lelaki tua itu hanyalah orang biasa. Ia begitu takut hingga terjatuh ke tanah dan kehilangan kendali atas isi perutnya. 1143 Dalam sekejap mata, mereka yang pantas mati semuanya mati. Tanah diwarnai merah dengan darah. Semua orang tercengang. Tercengang dan terdiam, mereka tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Dalam kesan mereka, pemilik apotek itu adalah seorang pemuda yang sangat lembut. Di saat yang sama, dia juga orang yang lemah yang bahkan tidak tahu cara membunuh ayam, apalagi membunuh seseorang. Namun hari ini, tepat di depan mata mereka, dia membunuh lebih dari 10 orang dalam sekejap. Dan mereka semua adalah kultifator. Kakak Yao, pemandangan itu begitu mengerikan hingga Xiaolin bersembunyi dalam pelukan Sumeng Yao. Jangan takut, Xiaolin. Mereka semua orang jahat. Sumeng Yao menepuk bahu Xiaolin dengan lembut, tetapi ekspresinya berubah dingin. Jangan bunuh aku, aku mohon, jangan bunuh aku. Mereka yang pantas mati semuanya sudah mati. Lelaki tua berjanggut itu masih hidup, tetapi dia hampir mati ketakutan. Saat ini, dia berlutut di tanah dan bersujud, memohon belas kasihan dengan air mata dan ingus. Of. Dengan kilatan cahaya, kepala penjaga toko Humla yang keluar. Mulutnya terbuka dan matanya terbuka lebar. Dia meninggal dengan sedih. Semua orang masih kaget dan tidak sempat mengungkapkan pendapatnya tentang tindakan Zichen. Sebuah kereta yang ditarik oleh seekor binatang aneh melaju keluar dari gang belakang. Mereka yang memperhatikan menyadari bahwa itu adalah kereta yang dinaiki Zichen dan yang lainnya. Ayo pergi. Zichen melirik Su Mengyao. Su Mengyao mengangguk, lalu melirik Xiao Lin. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk dahinya. Seberkas cahaya memasuki dahi Xiao Lin. Xiao Lin tidak bergerak sama sekali, seakan-akan terkena kutukan. Su Mengyao dengan lembut mendorongnya menjauh dan berjalan menuju kereta. Huh, kita harus pergi lagi. Sing Daoli menghela nafas. Setelah Zichen dan Su Mengyao masuk ke dalam kereta, dia duduk di rangka kereta. Kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Sing Daoli. Ke Connecticut untuk menghancurkan klan Wei. Benar-benar. Kita harus. Baiklah. Sing Daoli mengangguk dan memberi isyarat kepada Longhu untuk mempercepat lajunya. Semua orang dengan sadar memberi jalan bagi kereta dan melihatnya pergi. Rasa terkejut di hati mereka bertahan lama. Wang Mengshan dan yang lainnya terus mengawasi Zichen. Zichen telah membunuh wali kota tanpa bergerak sedikitpun, dan sekarang dia akan membunuh klan utama wali kota, klan Wei yang sangat besar. Dia tertawa meremehkan dirinya sendiri dan berkata, sebelumnya, kita bahkan mengatakan bahwa wali kota adalah orang terkuat dan bahwa Zichen bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Haha. Selagi dia bicara, dia berlutut di tanah dengan suara keras, menghadap Zichen yang hendak pergi. Di sampingnya, laki-laki kekar lainnya juga berlutut. Yang lain tampaknya menyadari sesuatu. Satu persatu, mereka berlutut dan menatap kereta yang perlahan menghilang dengan rasa terima kasih di wajah mereka. Siaolin juga terbangun. Hari ini, hantaman jari Sumengyao akan mengubah takdirnya. Begitu pula, takdir keluarganya juga akan berubah karenanya. Longhu menarik kereta itu keluar dari kota Tile. Begitu mereka berada di luar kota, Longhu menarik kereta itu ke udara dan langsung menuju kota Kang. Skala kota Kang mirip dengan kota Changli di masa lalu. Kota ini terdiri dari banyak vaksi, tetapi mereka bukanlah yang terkuat. Mereka setia kepada kerajaan Wu, dan wilayah ini berada di bawah yurisdiksi kerajaan Wu. Longhu menarik kereta ke udara dan melepaskan auranya. Di antara aura yang kuat itu, ada niat membunuh yang liar. Sepanjang jalan, beberapa pembudidaya terkejut ketika mereka merasakan niat membunuh. Mereka tidak tahu dari mana kereta dan pemiliknya berasal, tetapi mereka dapat menduga bahwa dia akan membunuh seseorang, jadi mereka mengikutinya dari kejauhan. Di dalam kereta, Su Mengyau bertanya, apakah kita benar-benar akan pergi? Kita harus pergi. Sikap Zichen tetap teguh. Tetapi apakah pantas untuk melampiaskan kemarahanmu pada seluruh klan hanya karena satu orang? Mungkin tidak tepat, tapi mungkin bisa menyelamatkan sebuah kota kecil. Zichen berkata, jika orang lain bisa membunuh seseorang dalam keadaan marah, maka aku juga bisa. Sebelumnya aku tidak rela, tetapi sekarang aku rela. Su Mengyau terdiam. Zichen pun terdiam. Di luar kereta, suara Sing Daoli terdengar. Dunia ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Meskipun ada alasan di mana-mana, tidak ada juga alasan. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda membunuh. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, Anda akan dibunuh sebagai gantinya. Zichen tenggelam dalam pikirannya. Hari ini, kamu membunuh seseorang, tetapi kamu masih saja memikirkan alasan dan dalih. Kamu sama membosankannya dengan wali kota itu, kata Sing Daoli. Sangat membosankan. Zichen mengangguk. Jika Anda terus bersikap membosankan, Anda akan semakin jauh dari hukum. Hukum bersifat ilusi, dan Anda sengaja menghindarinya. Jika Anda ingin menerobosnya, itu akan sangat, sangat sulit. Pada saat ini, Sing Daoli tidak lagi berperan sebagai pengurus. Dia adalah seorang penatua, yang dengan cermat dan sabar mengajar seorang junior. Dalam hidupku, aku jarang mengagumi orang, tetapi ada satu orang yang paling aku kagumi. Dia tidak terkenal di benua langit bela diri. Dia selalu menjadi eksistensi yang tidak dikenal. Tetapi aku tahu bahwa jika dia masih hidup, aku tidak akan menjadi tandingannya. Saat itu, metodenya untuk menerobos ke alam asal bumi sangat sederhana. Dia hanya bertarung dan membunuh. Ini berlanjut selama seratus tahun sampai akhirnya dia memahami hukum dan menerobos. Setelah bertarung dan membunuh selama seratus tahun, dia masih belum terkenal. Tentu saja dia tidak terkenal. Mereka yang bertarung dengannya semuanya tewas. Tidak ada yang membantunya menyebarkan namanya, jadi bagaimana dia bisa terkenal? Setelah mengatakan itu, Sing Daoli memejamkan matanya dan sekali lagi menjadi pengurus tua. Perubahan peran dan kendali skalanya semuanya sangat tepat. Zichen tahu bahwa dia agak tidak sabar karena dia tidak bisa merasakan hukum. Namun, keluarga Wei tetap akan dimusnahkan. Ketika kereta itu turun dari Connecticut, Zichen diikuti oleh sekelompok kultifator. Ada beberapa kultifator inti-inti di antara mereka. Kereta itu mendarat di kota, menyebabkan ledakan besar. Tanah batu hancur, dan aura mengerikan mengguncang kota. Beberapa kultifator berteriak dan berhamburan ke segala arah. Para penjaga di kota memegang senjata mereka dan dengan cepat bergegas menuju kereta. Katakan padaku di mana kediaman keluarga Wei. Sebuah suara acuh-ta'acuh terdengar dari kereta. Siapa kau? Beraninya kau datang ke Kingstown dan bertindak begitu kejam. Mati saja, teriak salah satu penjaga. Pergi, bunuh dia. Iya, aku bisa merasakan garis keturunan keluarga Wei. Begitu dia mengatakan itu, seberkas cahaya melesat keluar dari kereta. Penjaga yang bersembunyi di belakang terkena dan tubuhnya meledak. Rekan kultifator, mengapa anda datang ke Connecticut dengan ora pembunuh seperti itu? Sebuah sosok terbang dari kejauhan. Sosok itu adalah Yukong. Katakan padaku di mana keluarga Wei berada, kata Zi Chen acuh-ta'acuh. Chen Feng, jangan buang-buang napasmu untuk seorang penyerbu. Dia berani bertindak kejam di Kingstown-ku. Aku akan memastikan dia tidak kembali. Sekarang, aktifkan grid protektif arai dan beritahu City Lord. Panggil para kultifator dari Wu Kingdom-ku. Kita harus membunuh bajingan ini. Sebuah suara dingin terdengar. Kamu dari keluarga Wei. Suara acuh-ta'acuh itu terdengar lagi. Meskipun ada dua Yuko di udara, keduanya tahu siapa yang ditanya. Ekspresi Yukong yang kedua berubah, tetapi dia masih mendengus dingin dan berkata, Benar sekali. Aku dari keluarga Wei. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, seberkas cahaya lain melesat keluar. Tubuh Yukong dari keluarga Wei meledak. Dia tewas. Ekspresi Chen Feng berubah drastis ketika dia mendengar bahwa dia telah terbunuh dalam satu pukulan. Konektiket tidak kecil, tetapi juga tidak besar. Suara acuh-ta'acuh Zichen bergema di antara langit dan bumi. Suara itu telah menyebar ke seluruh kota. Ketika para pembudidaya Konektiket mendengar bahwa pihak lain ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Wei, ekspresi mereka berubah dan kemudian menjadi rumit. Perbuatan jahat mendatangkan kehancuran diri. Masalah akhirnya datang. Haha, haha. Seorang pengemis dengan kaki patah di kota itu tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa sampai air matanya mengalir, tetapi ia tidak menyadarinya. Keluarga Wei akhirnya memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak mereka lakukan. Keluarga Wei telah menerima balasan. Mereka memang pantas untuk tidak beruntung. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Wei. Sialan, keluarga Wei tidak pernah membuat masalah. Siapa yang berani melawan kita? Bajingan mana yang berani menentang keluarga Wei? Keluarga Wei memiliki hubungan dekat dengan pangeran dari negara Wu. Orang ini berani menimbulkan masalah bagi keluarga Wei. Dia hanya mencari kematian. Orang-orang di kota itu memiliki ekspresi yang rumit. Ada yang mengumpat, ada yang tertawa terbahak-bahak, ada yang merasa kasihan, ada yang senang, ada yang gembira, ada yang marah, dan ada yang menyombongkan diri. Namun, sebagian besar dari mereka mengumpat, dan ada juga yang menambahkan hinaan atas luka. Jelas bahwa keluarga Wei tidak populer. Beraninya kau membuat masalah di konektiket. Mati saja. Seorang kultifator di puncak alam Zephir bergegas mendekat. Di bawah, ada sekelompok kultifator yang mendekat dengan niat membunuh. Mengaum. Longhu membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Konektiket berguncang tiga kali karena suara gemuruh ini. Yukong di depan tiba-tiba berhenti menyerang. Darah mengalir keluar dari lubang-lubangnya, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Tubuh kelompok pembudidaya di bawah langsung meledak. Raungan Longhu menewaskan sekelompok orang. Mengerikan sekali. Hanya raungan binatang buas itu saja sudah membunuh Wei Ling yang berada di puncak alam Zephir. Keluarga Wei benar-benar telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak mereka provokasi. Grid Protective Array milik Kingstown tiba-tiba terbuka, dan keempat gerbang kota terbanting menutup. Sebuah suara tua yang marah terdengar, aku tidak peduli siapa dirimu. Beraninya kau datang ke Kingstown dan bersikap begitu kejam. Aku akan memastikan kau tidak kembali. Sinar cahaya mulai bersinar. Gelombang aura yang kuat mendatangkan malapetaka di Connecticut. Para kultifator inti primordial dari keluarga Wei akhirnya bereaksi. Mereka semua muncul dan bergegas membawa senjata ramuan. Semua orang di kota, masalah ini tidak hanya menyangkut klan Wei, tetapi juga menyangkut seluruh kota Connecticut dan seluruh kerajaan Wu. Dalam menghadapi musuh besar, jika kita tidak bekerja sama, kita pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh kerajaan Wu dan bahkan seluruh benua selatan. Benar sekali, kita semua harus bekerja sama dan mengalahkan anjing itu di balik pintu tertutup. Meskipun dia anjing yang kuat, ada banyak pembudidaya di Connecticut. Saya tidak percaya dia bisa membunuh semua orang. Saat mereka bergegas maju, suara para kultifator inti primordial bergema. Jelas, mereka telah merasakan betapa mengerikannya si Chen. Mereka ingin membujuk yang lain untuk menyerang bersama. Namun selama mereka menjadi kultifator, tidak ada yang bodoh. Dalam menghadapi pertempuran di mana mereka bisa terbunuh dalam satu serangan, tidak ada yang berani terburu-buru untuk membunuh mereka. Terlebih lagi, pasukan lain di Connecticut belum menyatakan pendirian mereka. Para petani perorangan di kota itu tidak akan terburu-buru menuju kematian mereka. Semuanya, keluarga Wei akan menghadiahi siapapun yang dapat membunuh bajingan ini dengan satu juta batu primordial. Kami juga akan merekrutnya sebagai menantu keluarga Wei. Melihat bahwa peningkatan moral tidak efektif, orang-orang ini menawarkan hadiah yang sangat tinggi. Seperti kata pepatah, ketika ada pahala yang besar, akan ada orang yang berani. Dihadapkan dengan harga satu juta batu primordial, banyak pembudidaya tergoda. Namun tergoda dan bertindak adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki hati tetapi tidak memiliki nyali. 1144 Suasana di Connecticut City menjadi sedikit aneh. Tidak peduli seberapa banyak keluarga Wei berbicara dan menawarkan hadiah besar, tidak ada yang bergerak. Bahkan, setelah janji dan hadiah terdengar di langit, mereka bahkan berlari jauh, takut akan terpengaruh oleh pertempuran sengit itu. Tetapi apakah itu benar-benar pertempuran yang sengit? Jawabannya jelas tidak. Itu hanya sekelompok kultifator eliksir esens dan beberapa di udara. Bahkan jika Zichen tidak serius, itu tidak akan cukup bagi Zichen untuk membunuh mereka. Selain itu, bagaimana mereka bisa membiarkan Zichen terus menyerang dalam pertempuran tingkat ini? Longhu yang tadinya haus darah dan kejam, namun menahan diri, tidak memberinya kesempatan. Serang, semua orang mengawasi kita. Selama kita bisa bertahan sebentar, mereka akan membantu kita. Tidak ada yang bergerak. Keluarga Wei tentu saja melihat masalahnya, jadi mereka memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang. Selama mereka bisa bertahan sebentar, mereka akan melihat harapan. Bagus, sangat bagus. Mereka sudah ada di depan pintu rumah kita, tetapi tidak ada seorangpun di Connecticut City yang berdiri. Baiklah, baiklah, baiklah. Tugas membunuh pencuri hari ini akan diserahkan kepada keluarga Wei. Keluarga Wei dari kota Connecticut. Keluarga Wei dari kota Connecticut. Karena hadiahnya tidak berhasil, mereka hanya bisa memprovokasi mereka. Setelah provokasi itu, para kultifator keluarga Wei di langit memanggil keluarga Wei di kota Connecticut dan melancarkan serangan kuat ke kereta itu. Senjata eliksir dan senjata roh menari-nari di langit. Ada niat membunuh yang mengerikan dalam cahaya yang indah itu. Seperti hujan pedang, mereka meninggalkan jejak di langit dan menebas kereta di depan. Mengaum. Longhu meraung lagi. Raungan itu seperti guntur, meledak di langit. Gelombang suara yang terwujud menyebar seperti riak. Seluruh kota Connecticut mulai berguncang hebat seolah-olah terjadi gempa bumi besar. Dentuman. 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 Hujan pedang berhenti tiga kaki dari Longhu dan tidak bisa bergerak maju lagi. Dalam riak-riak itu, hujan pedang meredup dan kehilangan semua kekuatan serangnya. Kemudian, mereka meledak. Baik senjata roh maupun senjata eliksir hancur dalam sekejap. Pecahan-pecahan senjata itu berhamburan ke segala arah, bersiul seperti senjata tersembunyi. Orang-orang dari keluarga Wei mulai batuk darah. Mereka tampak sangat terkejut. Mereka tahu bahwa pihak lain sangat kuat dan mereka harus bertahan untuk sementara waktu. Namun, sebuah raungan sudah cukup untuk menghancurkan semua senjata mereka. Jelas terlihat betapa kuatnya binatang aneh ini. Tepat saat mereka merasakan ada sesuatu yang salah dan bersiap mundur, Longhu mengeluarkan raungan panjang. Raungan naga dan harimau bergema di udara. Aura sang maha tinggi menyebar ke seluruh area. Riak cahaya yang terwujud muncul sekali lagi dan menyerbu ke arah para pembudidaya di depan mereka. Raungan sebelumnya telah menghancurkan senjata-senjata, tetapi sekarang, setelah raungan naga dan raungan harimau, tubuh para pembudidaya telah hancur. Keterkejutan di hati para kultifator di Connecticut telah mencapai batasnya saat mereka menyaksikan tubuh para kultifator meledak di udara. Bahkan hingga hari ini, dan bahkan bertahun-tahun kemudian, banyak orang masih mengingat kejadian itu dengan jelas. Pemilik kereta itu tidak muncul. Hanya seekor binatang aneh yang bisa menghancurkan klan Wei yang makmur. Dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun di langit, hanya kabut darah tebal yang melayang di udara. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke Kingstown? Suara lama itu terdengar lagi, tetapi kali ini, selain kemarahan, ada juga ketakutan di dalamnya. Basmi klan Wei, sebuah suara dingin terdengar dari kereta. Kami tidak mengenalmu dan tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kamu ingin mempersulit klan Wei kami? Dengan senang hati. Kau, kau sudah bertindak terlalu jauh. Ini adalah Kingstown. Ini adalah kerajaanmu. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, bisakah kau melawan seluruh kerajaan? Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tanpa menunggu para kultifator klan Wei tiba lagi, Longhu menarik kereta ke udara dan terbang menuju klan Wei. Di langit, suara hadiah dan provokasi masih bergema, tetapi tidak ada yang akan bekerja sama dengan klan Wei. Pihak lain jelas datang ke sini untuk klan Wei. Setelah hari ini, apakah klan Wei masih akan ada masih belum pasti, apalagi janji yang telah mereka buat. Terlebih lagi, musuhnya begitu kuat sehingga bahkan jika mereka adalah kaisar kerajaan Wu, mereka tidak akan berani menyerang kultifator di kereta. Tepat saat klan Wei menghadapi bencana besar, para pemimpin pasukan lain di kota telah berkumpul. Tujuan mereka adalah menunggu dan melihat. Jika klan Wei dapat bertahan sebentar, mereka akan membantu. Jika tidak, maaf, mereka hanya bisa mengabaikan pembantaian tak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh kultifator ini. Klan Wei memiliki leluhur alam asal manusia. Jika dia saja tidak bisa menghadapi musuh, maka kita tidak perlu melakukan apapun. Benar sekali, orang ini sangat agresif. Binatang buas itu saja sudah sangat menakutkan, belum lagi keberadaannya di kereta. Ku rasa klan Wei akan hancur kali ini. Mereka akhirnya menendang lempengan besi. Ini terjadi di Kingstown. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Apakah beritanya sudah tersebar? Kami sudah mengirim berita itu ke keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan pasti punya rencana. Tepat saat para pemimpin berdiskusi, seorang bawahan melaporkan bahwa musuh telah berhasil masuk ke klan Wei. Mereka sudah membunuh dan masuk. Bagaimana dengan leluhur klan Wei? Apakah dia menyerang? Kultifator di kereta itu keluar. Semua orang melihat ke bawahan itu. Ekspresi bawahan itu sangat terkejut. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang keluar dari kereta. Binatang buas itu yang membunuh mereka semua. Adapun leluhur klan Wei, dia terbunuh oleh cakar binatang buas itu. Apa? Dibunuh oleh cakar? Benar sekali. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Leluhur klan Wei melancarkan serangan yang kuat, tetapi binatang buas itu dengan mudah menghancurkan serangannya dan membunuhnya dengan cakar. Beberapa orang tersadar dari keterkejutan dan berseru, mengerikan. Benar-benar mengerikan. Membunuh seorang kultifator alam asal manusia dengan satu tamparan memang mengerikan. Setidaknya kita tidak bisa menghentikan musuh. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya pemimpin itu. Binatang buas itu masih membunuh. Setelah terdiam sejenak, sang pemimpin berkata, mari kita pergi dan melihatnya. Jika kita bertindak gegabu, akankah kita melampiaskan kemarahan kita kepada musuh? Seseorang bertanya. Kami mewakili Kingstown. Selama kami tidak menyerang atau menunjukkan permusuhan, tidak apa-apa. Dengan itu, kelompok itu keluar dari ruangan. Tanah Kingstown masih berguncang. Teriakan dan kutukan bergema di seluruh kota. Seluruh klan Wei telah berubah menjadi neraka yang hidup. Longhu membunuh semua kultifator yang menghalangi jalannya. Sedangkan manusia dan anak-anak, mereka selamat. Lelaki tua yang agresif itu dibunuh oleh Longhu dengan sekali tamparan. Itulah leluhur klan Wei. Tanpa tulang punggung mereka, klan Wei tamatlah riwayatnya. Rekan kultifator, kami dari Kingstown. Bolehkah saya bertanya dari mana Anda berasal? Sebuah suara datang dari jauh. Itu adalah pemimpin pasukan lainnya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Keluar dari sini. Sebuah teriakan terdengar dari kereta. Ekspresi pemimpin itu berubah. Namun, tak lama kemudian, mereka melihat Longhu menoleh dan menatap mereka dengan dingin. Hati mereka bergetar. Tanpa sepatah kata pun, mereka berbalik dan pergi. Teriakan itu berlangsung selama lebih dari dua jam. Semua kultifator dengan garis keturunan klan Wei terbunuh. Adapun mengapa manusia dan anak-anak dibiarkan hidup, itu karena Zi Chen tidak tahan. Selain itu, dia tidak ingin menghilangkan akar masalahnya. Menghilangkan akar permasalahannya karena dia khawatir akan konsekuensinya. Ketika kekuatan besar menghancurkan Sekte Wu Ji, mereka tidak menghilangkan akar permasalahannya. Ketika kekuatan besar bersekongkol melawan Sekte Buddha, mereka tidak menghilangkan akar permasalahannya. Mereka bahkan melihat Sekte Buddha didirikan. Ini karena mereka kuat dan percaya diri. Mereka tidak takut akan balas dendam. Kenyataan membuktikan bahwa Sekte Buddha tidak membalas dendam sampai sekarang. Sekte Wu Ji hanya memiliki satu kultifator alam asal bumi. Zi Chen juga sama. Dia tidak takut meninggalkan klan Wei hidup-hidup. Dia tidak takut dengan kemungkinan balas dendam di masa depan. Setidaknya, klan Wei tidak mempunyai harapan untuk membalas dendam selama bertahun-tahun dia masih hidup. Darah dan mayat ada di mana-mana di klan Wei. Longhu memuntahkan bola api, mengubah seluruh klan Wei menjadi lautan api. Kemudian, di bawah tatapan para petani di kota, Longhu menarik keretanya keluar dan berjalan menuju sebuah alun-alun besar di Kingstown. Merasakan teror musuh, pasukan lain telah membuka formasi pertahanan. Namun, Longhu tidak pergi. Sebaliknya, ia menarik kereta dan berbaring dengan tenang di alun-alun. Apa yang dia lakukan? Dia masih belum pergi setelah membunuh orang. Apakah dia menunggu seseorang? Para pembudidaya di kota menjadi bingung ketika mereka melihat pemilik kereta belum pergi setelah klan Wei dihancurkan. Hanya pasukan utama yang samar-samar menebak sesuatu. Mereka bahkan lebih terkejut. Salah satu dari mereka berkata, apakah dia menunggu keluarga kekaisaran datang? Dia masih belum pergi setelah membunuh orang. Dia mungkin menunggu seseorang untuk mencari keadilan bagi klan Wei. Atau mungkin dia pikir itu terlalu merepotkan, jadi dia hanya menunggu di sini untuk menyelesaikan masalah ini. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memberitahu keluarga kekaisaran? Ini tentang martabat keluarga kekaisaran. Tidak ada gunanya bahkan jika kita memberitahu mereka. Mereka hanya akan merasa puas setelah pertempuran yang sesungguhnya dan merasa takut. Seperti dugaan pasukan utama, Zichen tidak pergi karena dia menunggu bala bantuan klan Wei. Dia ingin menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Jika tidak, jika dia pergi dengan gegabuh, kota Ubin kecil mungkin akan terlibat. Zichen tidak punya perasaan apapun terhadap Gunung Genteng. Tidak masalah baginya apakah Gunung Genteng hancur atau tidak. Namun, dia tidak ingin orang lain mati karena dia. Oleh karena itu, dia menunggu negara Wu untuk mengirimkan para kultifatornya. Entah untuk mencari keadilan atau membalas dendam, Zichen hanya akan pergi setelah menyelesaikan masalah ini. Kereta itu ada di alun-alun. Tidak ada yang berani mengganggunya. Para kultifator yang telah melihat kehebatan Longhu menatapnya dengan penuh hormat. Dua hari berlalu dalam sekejap mata, banyak kultifator berkumpul di kota Kang untuk menonton pertunjukan. Kehancuran klan Wei menyebabkan kegemparan besar. Mereka ingin melihat orang yang menghancurkan klan Wei. Selama masa itu, banyak orang bertepuk tangan dan bersorak di kota. Namun, tidak ada keluhan. Tidak ada yang tahu apakah mereka semua terbunuh. Dua hari kemudian, bala bantuan negeri Wu akhirnya tiba. Namun, mereka dihentikan oleh para pemimpin pasukan utama sebelum mereka dapat memasuki kota. Kemudian, mereka menceritakan semua yang terjadi di kota itu. Huff, itu hanya binatang yang bermutasi. Tidak perlu disebutkan. Hanya karena ada binatang bermutasi yang kuat, bukan berarti orang-orang di dalam kereta itu kuat. Beraninya kau datang ke negara Wu dan membuat masalah. Kita harus mencari keadilan. Kali ini, semua kultifator yang datang adalah dari alam asal manusia. Ada lima dari mereka. Pemimpinnya bahkan berada di puncak alam asal manusia. Dia sangat kuat. Tim seperti itu tentu saja tidak takut pada binatang yang bermutasi di alam asal manusia. Bujukan mereka gagal. Pasukan utama hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan membiarkan mereka berlima pergi. 1145 Mendengar suara pemilik kereta, kelima orang itu menjadi semakin sombong. Di mata mereka, pihak lain takut dan meminta perdamaian. Ini adalah sifat manusia. Mereka akan selalu menggunakan ide mereka sendiri untuk memahami orang lain. Oleh karena itu, orang kuat di puncak yuan manusia mendengus dingin dan berkata, perdamaian. Apakah menurutmu mungkin untuk berdamai dengan pembunuhan di kota Kang, kerajaan Wu? Kalau begitu, ayo kita bertarung. Suara Zichen terdengar lagi dari kereta. Bertarung. Kau tidak pantas mengucapkan kata itu. Itu sama saja dengan membunuh. Kata kultifator puncak human yuan dengan dingin. Benar sekali. Itu hanya pembunuhan. Suara terakhir terdengar dari kereta. Setelah itu, tidak ada suara lagi. Setelah Zichen menyelesaikan perkataannya, Longhu melepaskan diri dari tali kereta dan melesat maju bagai seberkas cahaya. Hati-hati dengan binatang itu. Hem, binatang eksotis itu terlihat agak familiar. Membunuh. Kelima orang itu bereaksi berbeda-beda, tetapi Longhu sudah bergegas maju. Mereka tidak sempat memikirkan mengapa itu tampak familiar. Begitu Longhu muncul, aura mereka mulai melonjak. Mereka memegang senjata tingkat manusia di tangan mereka, siap membunuh binatang buas itu. Ledakan. Longhu melesat dan muncul di depan seorang prajurit tingkat manusia. Ia mengulurkan cakarnya dan memukul prajurit tingkat manusia itu. Terdengar suara ledakan keras saat prajurit tingkat manusia itu hancur berkeping-keping. Longhu terus menyerang, menerobos pertahanan prajurit tingkat manusia itu dan memukulnya di dada. Suara ledakan lain terdengar. Kultifator Human Yuan meledak. Tewas dalam satu serangan. Sedangkan untuk empat orang lainnya, dua serangan mereka mengenai Longhu, tetapi senjatanya sepertinya mengenai batu keras. Mereka meninggalkan beberapa bekas putih di tubuh Longhu, tetapi tidak menghancurkan pertahanannya. Adegan ini menyebabkan ekspresi keempat orang lainnya berubah drastis dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Para petani yang menonton dari jauh juga terkejut. Longhu melesat dan menyerang lagi. Sekali lagi, dia menebas dengan cakarnya. Kultifator Yuan manusia kedua meledak dan mati. Serangan tiga orang lainnya tidak berhasil menghancurkan pertahanannya. Kemudian, orang ketiga itu tumbang. Itu salah paham. Teman, itu salah paham. Mari kita bicara. Kita ingin berdamai. Dua kultifator Human Yuan lainnya ketakutan. Pada saat ini, mereka telah merasakan level sejat di Longhu. Dia berada di puncak Human Yuan. Anda hanya punya satu kesempatan. Maaf, Anda melewatkannya. Suara itu terdengar lagi dari kereta. Suara itu dingin, acuh tak acuh, dan tanpa emosi. Ledakan. Tubuh mortal Yuan keempat meledak. Kultifator tahap asal manusia kelima, yang juga yang terkuat di antara kelompok itu, telah mengubah ketakutan di wajahnya menjadi kegilaan karena kematian rekannya. Mati, aku akan mati bersamamu. Dia menggertakkan giginya dan meraung. Ekspresinya menyeramkan dan gila. Longhu, yang sebelumnya menyerang dengan santai, kini memiliki ekspresi serius di wajahnya. Ia mengulurkan cakarnya, yang mulai bersinar, dan aura energi yang sangat mengerikan terpancar darinya. Ini adalah pertama kalinya pembantaian Longhu secara resmi melancarkan serangan dan menewaskan seseorang. Cakar jatuh, senjata hancur, pertahanan hancur, tubuhnya mati. Tanpa ketegangan, kelima kultifator tahap asal manusia semuanya terbunuh dalam beberapa tarikan napas. Sedangkan kultifator terkuat yang mengira dirinya yang terkuat, Longhu hanya menunjukkan ekspresi sedikit serius, tetapi dia sama sekali tidak serius. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, 5 prajurit Earth Origin Stage telah tewas. Kingstown tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Begitu sunyinya sehingga bahkan suara napas pun tidak terdengar. Seolah-olah seluruh kota telah jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Shok, tercengang, ngeri, sampai pada titik tidak bisa berkata apa-apa dan keheningan yang mematikan. Mendesah. Para pemimpin melihat kejadian ini dari jauh. Selain terkejut dan ngeri, mereka juga menghela napas panjang. Mereka merasa iba atas kematian kelima prajurit Human Origin Stage. Mereka semua adalah pejuang yang kuat di alam asal manusia, dan mereka adalah petinggi kerajaan Wu. Mereka bisa saja selamat, tetapi mereka telah melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Mereka terlalu percaya diri, dan mereka meremehkan lawan mereka. Kematian mereka tidak sepadan, dan mereka sangat menderita. Mati. Mereka mati begitu saja. Tahap asal usul manusia. Mereka adalah lima prajurit tahap asal usul manusia. Bahkan di keluarga kerajaan-kerajaan Wu, mereka sangat kuat. Aku tidak percaya mereka bahkan tidak bisa bertahan sepuluh napas melawan binatang aneh ini. Pikirkan saja kesombongan mereka sekarang, dan lihatlah mayat-mayat yang hancur di tanah. Lebih baik bersikap rendah hati. Baiklah, berhentilah meratap. Cepat dan beritahu wali kota untuk mengirim pesan kepada keluarga kerajaan. Para pemimpin berbagai pasukan menuju ke istana wali kota. Pesan itu dikirim oleh wali kota, yang ditunjuk oleh kerajaan Wu. Dia adalah seorang pejuang tahap asal usul manusia. Namun, wali kota tidak muncul sejak kemunculan Zichen hingga akhir pembantaian. Sepertinya wali kota masih menyimpan dendam terhadap keluarga Wei. Sikapnya masih sangat acuh tak acuh. Selama ini, keluarga Wei terlalu terkenal karena hubungan mereka dengan keluarga kerajaan. Namun, kali ini, mereka telah menendang lempengan besi dan memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak mereka ganggu. Iya, menurut laporan dari bawahan kita, keluarga Wei memang hancur, tetapi mereka sama sekali tidak menyentuh sumber daya keluarga Wei. Jelas mereka sama sekali tidak peduli dengan keluarga Wei. Mereka hanya ada di sini untuk keluarga Wei. Setelah meninggalkan istana wali kota, rombongan pemimpin itu bergerak lagi. Akan tetapi, mereka tidak berani kembali ke alun-alun untuk melihat binatang aneh dan pemilik kereta itu. Benar, makhluk aneh macam apa itu? Dia sangat kuat. Benar sekali, meskipun binatang eksotis itu terlihat aneh, kekuatan tempurnya sungguh luar biasa. Binatang aneh itu memang kuat. Namun, aku merasa lelaki tua di kereta itu juga tidak lemah. Jangan lupa, dia telah menyaksikan binatang aneh itu membunuh orang dari jarak dekat. Dia tidak bergerak sama sekali. Bahkan ketika dia melihat begitu banyak orang mati, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Memang tidak ada seorang pun yang luar biasa. Binatang aneh berkepala naga dan bertubuh harimau. Kelihatannya cukup kuat. Mari kita kembali dan memeriksa catatan kuno untuk melihat jenis binatang aneh apa itu. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan longhu, mereka juga sangat penasaran tentang longhu. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memeriksa catatan kuno untuk mengetahui jenis binatang aneh apa itu. Longhu adalah binatang purba. Ia adalah binatang tertinggi di antara binatang purba. Namanya adalah binatang tertinggi longhu. Binatang purba itu seperti senjata purba. Mereka jarang muncul di dunia ini. Mereka hanyalah sebuah keluarga di kota yang telah ada selama seribu tahun. Namun, binatang tertinggi longhu tidak muncul setidaknya selama seratus ribu tahun. Jadi, bahkan jika mereka kembali dan membolak-balik catatan kuno, mereka tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun tentang binatang tertinggi longhu. Negara Wu terletak di benua selatan. Keberadaannya seperti tanah barbar, menempati wilayahnya sendiri. Wilayah ini milik negara Wu, sama seperti tanah barbar saat ini milik Sekte Wu Ji. Sekte Wu Ji memiliki keputusan akhir di sana, sedangkan keluarga kerajaan negara Wu memiliki keputusan akhir di sini. Ketika mereka mendengar bahwa seorang provokator telah menyerbu konektiket dan ingin menghancurkan keluarga Wei, keluarga kerajaan menjadi marah. Banyak pejabat juga mengatakan bahwa ini adalah provokasi terhadap negara Wu dan pengkhianat itu harus dihukum berat. Jadi, ketika berita itu datang, keluarga kerajaan segera mengirim lima kultifator alam asal Fana. Menurut pendapat mereka, selama para kultifator alam asal bumi tidak muncul, kelima orang ini sudah cukup untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Jika pihak lain memiliki pembantu, maka kelima orang ini dapat memobilisasi kekuatan lain untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka memperkirakan bahwa kelima orang itu sudah tiba dan mulai berkelahi dengan provokator tersebut. Memang, setelah beberapa saat, berita datang dari konektiket. Namun, hasilnya mengejutkan. Sang provokator masih hidup, tetapi kelima kultifator alam asal Fana telah tewas. Mereka bahkan tidak bertahan sesaat pun. Bunuh dia, tidak peduli siapa dia, dia harus dibunuh. Karena dia berani memprovokasi negara Wu, dia tidak boleh dibiarkan hidup. Karena para kultifator alam asal Fana tidak dapat membunuhnya, maka biarkan para kultifator alam asal bumi membunuhnya sampai dia mati. Di aula istana, suara marah kaisar negeri Wu terdengar. Lepaskan Wei Xi, bunuh provokator itu dan gantung kepalanya di konektiket selama tiga bulan. Wei Xi adalah seorang kultifator alam asal bumi di negara Wu. Dia juga salah satu dari tiga kultifator alam asal bumi di negara Wu. Kekuatan tempurnya berada di peringkat kedua, kedua setelah kaisar negara Wu. Kaisar negara Wu juga merupakan seorang kultifator alam asal bumi. Secara logika, keberadaan seperti itu telah lama kehilangan minat pada hal-hal duniawi. Apa yang ia kejar dengan sepenuh hati adalah kekuasaan. Namun, dia adalah pengecualian. Dia tidak berani pergi ke dunia lain, dan dia tahu bahwa mustahil baginya untuk menerobos jika dia tetap di dunia ini. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, dia mengembangkan kecintaan yang gila pada kekuasaan duniawi. Karena itu, dia mendirikan negara Wu dan menjadi kaisar pertama. Dia telah berkuasa selama ribuan tahun. Setelah menyelesaikan urusannya, ia kembali ke haremnya. Ada tiga ribu wanita cantik di sana. Secara kebetulan, salah satu selir kesayangannya berasal dari keluarga Wei. Oleh karena itu, kali ini, ia membunuh provokator itu tanpa menanyakan alasannya. Para pemimpin pasukan di Connecticut tidak menemukan petunjuk apapun tentang penguasa Longhu. Namun, penampilan penguasa Longhu yang aneh dan unik membuat mereka berspekulasi. Kepala naga dan tubuh harimau. Itu pasti binatang Longhu. Bosan, tebak salah satu pemimpin. Tidak ada yang namanya binatang Longhu di dunia ini. Ada binatang Liger, tetapi itu juga merupakan makhluk yang sangat langka. Kata orang lain. Binatang Longhu? Binatang Longhu? Binatang Longhu? Aku penasaran apakah kalian pernah mendengar tentang penguasa Longhu? Perhatian semua orang langsung tertuju. Seseorang berkata, Penguasa Longhu. Kau berbicara tentang Master Sekte-Sekte Abadi, Tunggangan Zichen, Penguasa Longhu. Tentu saja aku pernah mendengar tentang penguasa Longhu. Konon katanya dia juga berkepala naga dan bertubuh harimau. Dia kuat dan penuh dengan kewibawaan. Huh, sekarang setelah kau menyebutkannya, mungkinkah binatang aneh di alun-alun luar itu adalah penguasa Longhu yang legendaris? Bagaimana mungkin? Itu hanya kebetulan. Ketenaran penguasa Longhu sangat menggema. Yang terpenting, itu adalah Tunggangan Zichen. Zichen adalah Master Sekte dari Sekte Abadi. Mengapa dia datang ke tempat kita? Iya, kita sedang membicarakan Zichen. Dia mampu membunuh eksistensi alam asal bumi. Ketenarannya tersebar luas. Mengapa dia datang ke tempat kita tanpa alasan? Berada di benua selatan, mereka tentu pernah mendengar nama Zichen. Mereka juga tahu beberapa perbuatan Zichen. Namun, Zichen berada jauh di tanah tak beradab. Mustahil baginya untuk datang ke sini. Wilayah ini tidak bisa dianggap kaya. Sangat berbeda dengan tanah tak beradab. Mereka tidak punya alasan untuk meyakinkan diri bahwa sosok di kereta itu adalah Zichen. Itu Zichen. Pasti Zichen. Dia di sini untuk mendapatkan pengalaman. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari aula. Sesaat kemudian, cahaya terang bersinar di aula. Seorang lelaki tua berambut putih muncul di aula. 1146. Salam, Patriark Agung. Orang tua itu hanyalah Patriark Agung keluarga Chen, tetapi semua orang di aula berdiri dan memberi hormat padanya. Pemimpin keluarga Chen masih tidak percaya. Dia langsung bertanya, Patriark Agung, apa yang baru saja Anda katakan? Itu Zichen. Apakah orang di kereta di luar itu benar-benar Zichen? Itu tidak mungkin. Zichen berada jauh dari kita di tanah barbar. Tidak ada susunan transmisi di antara kita. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Tanya sang pemimpin. Orang tua itu berkata dengan acu-ta'acu, kamu tidak tahu tentang ini karena kamu tidak tahu banyak tentangnya karena tingkat kultifasimu. Siapapun yang telah mencapai puncak tingkat fana dan ingin menerobos ke tingkat bumi harus mengambil jalan yang tidak biasa. Selama periode ini, jalan yang paling umum adalah mengalami dunia, dan yang paling istimewa adalah mengalami dunia sebagai orang biasa. Kamu harus mengalami perubahan hidup, merasakan suka dan duka hidup, memahami aturan, dan menemukan jalan yang cocok untukmu. Zichen baru saja mencapai tahap ini. Dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, jadi dia tidak bisa menerobos begitu saja. Itu sebabnya dia harus mengalami dunia. Pasti ada alasan mengapa dia datang ke keluarga Wei. Cari tahu di mana Zichen sebelum dia datang ke Kingstown. Begitu kamu mengetahuinya, kamu akan tahu apakah dia Zichen atau bukan. Ya. Para pemimpin berbagai pasukan mengangguk. Mereka terkejut dan penasaran. Mereka segera kembali dan mengirim orang untuk mencari tahu informasi lebih lanjut. Di bidang ini, mereka tidak diragukan lagi adalah yang paling banyak akal dan berpengetahuan luas. Selama mereka bersungguh-sungguh, mereka dapat menemukan apapun. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka menerima informasi yang akurat. Olah itu masih sama, tetapi orang-orang yang duduk di kursi utama bukan lagi para pemimpin. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang tua. Orang-orang tua ini semuanya berada di level mortal dan merupakan patriark agung dari keluarga-keluarga ini. Mereka mendengarkan laporan bawahan mereka dengan tenang. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekspresi mereka menjadi semakin serius. Setelah bawahan mereka menyelesaikan laporan mereka dan meninggalkan olah, seluruh olah masih sunyi. Zichen? Ini benar-benar Zichen. Setelah waktu yang lama, sebuah suara terdengar. Nama Zichen telah lama tersebar di seluruh benua langit bela diri. Hampir tidak ada kekuatan yang tidak mengenalnya. Dia adalah satu-satunya yang berhasil bertahan melawan kekuatan besar. Lebih jauh lagi, dua tahun lalu, kekuatan besar telah dipaksa untuk menandatangani perjanjian damai dengan Zichen. Zichen? Itu benar-benar dia. Sepertinya dia memang binatang tertinggi Longhu. Tidak heran dia begitu kuat. Aku hanya tidak menyangka akan ada seseorang yang cukup berani untuk mengincar wanita Zichen. Salah satu pemimpin tertawa meremehkan diri sendiri. He he, meskipun Wei Chen sudah mati, aku khawatir bahkan roh-roh dari pasukan lima elemen akan mengagumi apa yang telah dilakukannya. Dia benar-benar mengincar wanita Zichen. Ini adalah sesuatu yang bahkan roh-roh dari pasukan lima elemen tidak akan berani pikirkan atau lakukan. Benar sekali. Kami juga tidak menyangka bahwa keluarga Wei akan hancur karena Wei Chen yang tidak dikenal. Saya khawatir tidak banyak orang di keluarga Wei yang pernah mendengar tentang Wei Chen. Saya tidak menyangka bahwa seluruh keluarga Wei akan hancur karena dia. He he, kalau memang benar Zichen, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Keluarga Wei akan hancur. Soal keadilan, jangan pernah berpikir untuk memperjuangkannya. Lagi pula, tidak ada keadilan yang bisa dibicarakan dalam masalah ini. Mendengarkan diskusi di bawah ini, para leluhur alam asal Fana tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka berkata dengan acu tak acu, cukup, kalian semua diam saja. Yang sedang kita diskusikan sekarang adalah bagaimana membuat Zichen pergi. Jika dia tidak pergi, maka tidak seorang pun akan dapat hidup dengan damai. Benar, jika Zichen tidak pergi, maka mereka akan gemetar ketakutan. Reputasi Zichen terlalu besar, dan mereka tidak tahu banyak tentang Zichen. Ketika mereka pertama kali bertemu dengannya, dia sudah menghancurkan sebuah keluarga. Itulah sebabnya mereka takut pada Zichen. Zichen kuat dan memiliki status bangsawan. Aku tidak yakin dia akan membunuh orang yang tidak bersalah. Dia tinggal di sini karena dia menunggu seseorang untuk membela keluarga Wei. Selama kita tidak melakukan apapun, aku tidak yakin Zichen akan merendahkan dirinya untuk berurusan dengan kita. Kalimat ini seolah meremehkan kekuatan mereka sendiri dan menaikkan status Zichen. Namun, tidak ada yang merasa jijik karenanya karena Zichen layak mendapatkan rasa hormat mereka. Belum lagi mereka, bahkan jika Kaisar datang, dia harus menaikkan status Zichen. Karena kita tahu identitas Zichen, maka kita tidak bisa membiarkan keluarga kerajaan mengirim lebih banyak orang ke sini. Melihat situasi sekarang, bahkan jika Kaisar sendiri datang, dia tetap akan mati. Oleh karena itu, kita harus segera mengirim berita itu kembali. Kita tidak bisa membiarkan mereka menimbulkan masalah lagi bagi iblis itu. Tepat saat suara seorang tetua di aula berakhir, sebuah suara terdengar dari luar pintu, sudah terlambat. Keluarga kerajaan telah tiba. Semua orang mengangkat kepala dan bertanya, mereka ada di sini. Siapa dia? Wei Xi. Tahap Yuan Bumi Wei Xi. Semua orang berseru. Kekuatan Wei Xi hanya kalah dari Kaisar. Jika di lain waktu, kemunculan makhluk seperti itu tentu saja mengharuskan semua orang datang sendiri. Namun hari ini, musuhnya adalah Zichen. Perlu diketahui bahwa Zichen pernah membunuh seorang kultifator tahap Yuan Bumi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka bertanya dengan cemas, Wei Xi datang sendiri, tetapi lawannya adalah Zichen. Bagaimana dia bisa menandingi Zichen? Dan siapa tahu kalau mereka belum bertarung. Kehebatan bertarung Zichen diakui secara publik di benua Tianwu. Beberapa kultifator tahap Yuan Bumi telah tewas untuk membuktikannya. Namun, reputasi Wei Xi terbatas di negara Wu kita. Jika dia melawan Zichen, dia pasti akan tewas. Tapi kenapa? Kalau kamu punya kemampuan, kamu bisa menghentikan mereka. Apa? Mereka sedang berkelahi. Segera, kurasa pertempuran akan dimulai saat kita tiba. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Semua orang bergegas keluar dari aula dan terbang menuju alun-alun. Saat ini, alun-alun sudah dipenuhi oleh para kultifator. Setelah mengetahui bahwa orang yang datang adalah Wei Xi, semua kultifator memandang Wei Xi dengan kagum. Beberapa bahkan berteriak kegirangan. Beberapa kultifator yang membenci keluarga Wei merasa khawatir terhadap pemilik kereta ketika mereka melihat Wei Xi datang secara langsung. Wei Xi berdiri di udara dan sedikit mengernyit saat melihat Longhu. Jika sebelumnya, Wei Xi pasti akan bertanya siapa lawannya saat Zichen memintanya untuk bertarung atau tidak. Sayangnya, Zichen hanya memberi mereka satu kesempatan, dan mereka berlima sudah menyianyaiakannya. Oleh karena itu, ketika Wei Xi muncul, Zichen bergegas keluar dari kereta tanpa berkata apa-apa dan menyerbu ke arah Wei Xi. Ketika para leluhur dan leluhur keluar, mereka melihat bahwa pertempuran telah dimulai. Mereka segera diam dan menonton. Melihat seorang pemuda bergegas keluar dari kereta, alun-alun dipenuhi sorak-sorai. Seorang pemuda yang berani menyerang seorang kultifator tahap Yuan bumi dengan penguasa Longhu pastilah Zichen. Di udara, Zichen dan Wei Xi bertarung untuk pertama kalinya. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya keemasan dan melepaskan aura yang kuat. Saat ia bertabrakan dengan Wei Xi, terdengar ledakan keras. Zichen mundur dua langkah sementara Wei Xi terdorong mundur. Zichen menatap Wei Xi dengan jijik dan berkata, terlalu lemah. Siapa kamu? Wei Xi terkejut dan marah setelah didorong mundur oleh seorang kultifator tahap Yuan manusia. Ekspresinya berubah serius. Aku di sini untuk membunuh orang yang membela keluarga Wei. Setelah berkata demikian, Zichen kembali melesat maju dan mengerahkan kekuatan saripati, ki, dan jiwanya. Cahaya kemasan bersinar dan Zichen tampak seperti dewa perang dengan baju besi emas. Sebuah tombak muncul di tangannya dan dia mengayunkannya ke arah Wei Xi. Ekspresi Wei Xi berubah serius saat ia mulai membentuk segel dengan kedua tangannya. Untayan demi untayan kekuatan aturan ditarik keluar olehnya, membentuk bila aturan yang tajam di depannya. Kemudian, ia mengendalikan bila tajam itu dengan pikirannya dan menebas Zichen. Peng! Tombak itu menghantam bila energi aturan dan terdengar ledakan keras. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan bila energi aturan. Pada saat yang sama, Zichen tidak melambat dan bergegas menuju Wei Xi dengan tombaknya. Engah! Dengan kilatan cahaya, pertahanan Wei Xi hancur. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya dan dia jatuh ke belakang. Ini adalah kedua kalinya mereka berdua bertarung dan Wei Xi terluka. Teriakan tak percaya terus terdengar. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seperti yang diharapkan dari Zichen. Bertarung di atas levelnya semudah makan dan minum. Wei Xi dalam bahaya. Jelas saja, orang-orang dari vaksi lain tidak begitu menghormati Wei Xi. Serangan ketiga Zichen muncul dan tiga kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Wei Xi batuk darah dan terpental ke belakang. Dadanya hancur dan dia menderita luka yang tak terbayangkan. Ekspresinya dipenuhi ketakutan. Pada saat yang sama, dia ingin mundur dan melarikan diri. Namun, dia tidak bisa. Sayap petir surgawi muncul di punggung Zichen. Pada saat yang sama, esensi, ki, dan jiwanya mencapai puncaknya dan dia sekali lagi merasakan keberadaan penghalang energi aturan. Dia melesat dan muncul di hadapan Wei Xi secepat kilat. Dia mengangkat tombak di tangannya tinggi-tinggi dan menghantamkannya. Peng! Terjadi ledakan terakhir antara langit dan bumi. Cahaya keemasan yang tak berujung bersinar di langit. Seolah-olah bola emas tiba-tiba meledak. Pecahan-pecahan emas beterbangan di mana-mana. Saat cahaya di langit memudar, sosok Wei Xi sudah tidak ada di langit lagi. Ada beberapa serpihan di tanah. Hanya Zichen yang tersisa di langit. Dia memegang tombak di tangannya dan mengenakan pakaian hitam. Sayap petir di punggungnya mengepak perlahan. Dia berdiri di udara dan tampak sangat dingin. Ya ampun, dia punya sayap. Dia benar-benar punya sayap. Dia membunuh Wei Xi dengan empat serangan. Siapa dia? Banyak kultifator berseru. Mereka sangat terkejut. Sampai sekarang, mereka masih belum bisa menebak identitas Zichen. Ini membuktikan bahwa mereka terlalu lemah dan tidak bisa dikaitkan dengan kalangan tertentu. Pada saat ini, semua orang di atas alam inti telah menebak identitas Zichen. Zichen adalah satu-satunya orang di dunia yang mampu membawa longhus soverein, memiliki sayap guntur surgawi, dan memiliki kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Orang-orang dari pasukan utama saling memandang dan melihat keterkejutan di wajah masing-masing. Mereka berbalik dan menuju ke rumah tuan kota untuk menyampaikan berita tersebut. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berani membela klan Wei kali ini. Di langit, Zichen menyingkirkan tombaknya dan turun dari langit. Namun, kali ini dia tidak masuk ke dalam kereta. Sebaliknya, dia menunggu di luar. Tak lama kemudian, tirai kereta dibuka dan lengan putih seperti batu giyok muncul. Zichen menarik pemilik lengan itu keluar dari kereta. Pada saat itu, banyak orang tercengang. Su Mengyao, yang mengenakan pakaian putih dan memiliki penampilan yang tak tertandingi, mengejutkan semua orang. Efeknya mirip dengan kekuatan tempur Zichen yang kuat. Ayo pergi. Kita akan melihat-lihat kota dan menunggu beberapa hari lagi. 1147 Berita kematian Wei Xi menyebar ke istana kerajaan Wu dan menyebabkan keributan besar. Pembunuhnya adalah Zichen. Berita ini datang bersamaan dengan kematian Wei Xi. Semua menteri di istana adalah kultifator, tidak ada satupun dari mereka yang manusia biasa. Mereka lebih tahu daripada siapapun apa arti nama Zichen. Nama itu merupakan legenda dari satu generasi. Mendengar nama ini, semua orang terdiam. Ucapan arogan para menteri, hinaan terhadap martabat, dan sejenisnya, tak terdengar lagi. Nama Zichen bagaikan gunung yang menekan hati mereka. Suasana menjadi sangat tegang. Kaisar kerajaan Wu akhirnya tiba. Pakaiannya tidak rapi dan rambutnya berantakan. Dia baru saja tiba di istana. Jelas bahwa dia bergegas ke sini setelah mendengar berita itu. Ketika dia sampai di istana, dia meraung marah. Kenapa? Siapa yang bisa memberitahuku kenapa? Zichen adalah pemimpin Sekte Wu Ji. Bahkan lima elemen pun waspada padanya. Kenapa dia pergi ke Connecticut untuk membunuh seseorang dan memusnahkan seluruh klan Wei? Kenapa? Katakan padaku kenapa. Kenapa dia memberi kesempatan kepada lima kultifator alam fana untuk berbicara, tetapi tidak kepada Wei Xi? Raungan kemarahan itu berlangsung lama. Semua orang mengira bahwa Kaisar melampiaskan kemarahannya karena merasa bersalah atas kematian Wei Xi. Kenyataannya, dia takut. Dia takut Zichen akan tiba-tiba membunuhnya. Tentu saja, dia juga sangat sedih karena saudara baiknya Wei Xi telah meninggal karena kecerobohannya. Setelah sekian lama, suara geraman itu menghilang. Emosi Kaisar Kerajaan Wu perlahan kembali normal. Seorang pejabat berjalan mendekat dan menceritakan kejadian tersebut dari awal hingga akhir. Ketika Kaisar Kerajaan Wu mendengar ini, mulutnya berkedut. Teman-teman wanita Zichen tidak lemah. Mereka semua secantik peri. Ada banyak orang di dunia yang memperhatikan mereka. Namun, bahkan tubuh spiritual dari pasukan utama tidak berani memiliki pikiran seperti itu. Namun siapa sangka bahwa saat Zichen sedang berlatih, akan ada seorang idiot di alam energi sejati yang begitu berani memiliki pikiran seperti itu. Dan karena kultifator alam energi sejati ini, klan Wei jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat ditebus. Bahkan negara Wu yang diperintahnya dan Kaisar sendiri berada dalam bahaya kehilangan nyawa mereka. Untungnya, Zichen bukanlah orang yang haus darah. Saat berita itu datang, Zichen masih menunggu di Kingstown untuk seseorang yang akan membela keluarga Wei. Menonjol, menonjoloh pantatku. Klan Wei itu hampir saja merugikan negara Wu. Cahaya dingin melintas di mata Kaisar Wu saat dia berkata dengan dingin. Karena penyebab masalah ini telah diselidiki, klan Wei telah menyinggung Zichen dan membahayakan kerajaan Wu. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Para menteri di bawah tidak mengerti maksud Kaisar. Mereka berpikir bahwa karena klan Wei telah hancur dan semua pembudidaya telah meninggal, ini seharusnya bukan belas kasihan yang ringan. Zichen ini benar-benar hebat. Jika dia ingin memusnahkan seluruh klan, dia bisa saja membunuh mereka semua. Mengapa dia harus membiarkan beberapa orang hidup? Apa maksudnya ini? Hati para menteri bergetar. Kaisar Wu melanjutkan, karena manusia seperti semut ini, kita telah menderita kerugian besar. Jangan biarkan seorang pun dari klan Wei hidup. Setelah itu, Kaisar kembali ke harem dengan marah. Tak lama kemudian, mayat selir klan Wei dibawa oleh beberapa kasim. Hari itu, berita dari keluarga kerajaan sampai ke Kingstown dan kediaman Tuan Kota. Tuan Kota menemukan para pemimpin berbagai faksi untuk menyampaikan perintah rahasia keluarga kerajaan. Malam itu, banyak pria berpakaian hitam muncul di Kingstown. Mereka menyerbu klan Wei dan harta benda mereka. Mereka membunuh semua orang yang mereka lihat dan membantai dengan kejam. Malam itu, tidak ada bulan atau bintang di langit di atas Kingstown. Kingstown sangat gelap dan sunyi. Ceritan memilukan memecah kesunyian malam, tetapi tidak ada seorang pun di kota itu yang keluar untuk menyelidiki. Semua orang tampaknya menjadi tuli dalam sekejap. Ini adalah pernyataan paling jelas dari keluarga kerajaan. Malam berlalu tanpa kejadian apapun. Keesokan paginya, saat matahari terbit, kota Connecticut kembali ke keadaan semula. Semua orang dari klan Wei menghilang dalam semalam. Sumber daya klan Wei juga diserap dan dibagi oleh berbagai faksi dalam semalam. Klan Wei dari kota Connecticut juga dipindahkan dari kota Connecticut dalam semalam. Berjalan keluar dari penginapan, mereka tiba di jalan. Jalanan sangat ramai dan ada arus orang yang tak ada habisnya. Hilangnya klan Wei tidak menyebabkan keributan di seluruh kota. Zichen menatap Su Mengyao di sampingnya dan bertanya, Kemana lagi kamu ingin pergi hari ini? Su Mengyao menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayo pergi. Ayo berlatih. Masalah di Kingstown telah terselesaikan. Long Hu menarik kereta dan meninggalkan Kingstown. Berbagai faksi di Kingstown menghela napas lega. Ketika berita itu menyebar, Kaisar Wu juga menghela napas lega. Kemudian, dia terus menikmati dirinya di harem. Ketika Long Hu meninggalkan Kingstown, dia menjadi pusat perhatian. Setelah meninggalkan Kingstown, Long Hu menarik kereta dan terbang ke udara. Ketika mereka melewati Tile Town, banyak orang di kota itu melihat kereta itu di udara. Mereka semua berlutut dan bersujud. Perjalanan ke Kerajaan Wu adalah salah satu dari sedikit insiden di mana Zichen menghabisi seluruh klan. Namun, itu jelas bukan yang terakhir. Seiring berjalannya waktu, di masa depan, Zichen masih akan menyebabkan sungai darah mengalir ketika dia marah. Beberapa bulan kemudian, mereka melewati wilayah selatan dan tiba di wilayah timur. Di jalan resmi tertentu, Zichen, yang menyamar sebagai pedagang, bertemu dengan bandit. Melihat pedang panjang yang berkilauan itu, Zichen dengan bijaksana menyatakan bahwa ia akan menyerahkan semua barang miliknya. Namun, para bandit itu tidak merasa puas. Setelah mencuri barang-barang itu dan merasakan bahwa ada wanita di kereta, mereka mengangkat pedang mereka dan menyerbu masuk. Pada pandangan pertama, mereka melihat Su Mengyao. Mereka langsung terkejut dan bernafsu. Pada akhirnya, kelompok bandit ini berhasil dibasmi. Tak seorang pun yang selamat. Sambil menatap mayat-mayat di tanah, Zichen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Buat apa repot-repot, dia menyingkirkan barang-barangnya dan menarik kereta kudanya ke kota besar. Dia siap menjual semua barangnya. Namun, sebelum dia bisa menjual semua barangnya, sebuah faksi lokal menemukannya sebagai orang luar dan datang untuk meminta biaya perlindungan. Dia tidak tahu apakah mereka sengaja mempersulit keadaan, tetapi biaya perlindungan sebenarnya lebih berharga daripada barang-barang itu sendiri. Setelah barang-barangnya dicuri, dan Longhu hampir dibawa pergi juga, Zichen tidak membawa apa-apa. Mengenai hal ini, Zichen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah melakukan transaksi-transaksi yang merugi seperti ini. Zichen merasa sangat tidak beruntung karena barang-barangnya dicuri lagi. Namun, dia tidak menyangka bahwa kelompok lokal akan menemukannya lagi malam itu. Mereka memaksa masuk dan menodongkan pedang ke lehernya, mengancamnya untuk menyerahkan Longhu dan Sumengyao. Sedangkan untuk Xingdaoli, mereka tidak menginginkannya karena dia sudah terlalu tua. Zichen secara simbolis menguatkan diri dan bertindak seolah-olah dia lebih baik mati daripada menyerah. Namun, siapa yang tahu bahwa seseorang akan menebas leher Xingdaoli? Tebasan ini tiba-tiba, tegas, dan langsung. Namun, Xingdaoli tidak terluka. Sebaliknya, pedang panjang itu patah setelah menebas lehernya. Hal ini membuat sekelompok orang ketakutan. Orang ini menggunakan pedang untuk membunuh seseorang. Tentu saja, pelatihannya sudah berakhir. Malam itu, geng di kota besar itu musnah total. Setelah menghabisi gerombolan itu, kereta itu berhenti di tengah jalan, diam-diam menunggu kedatangan kelompok di belakang gerombolan itu. Hari itu, Zichen membunuh ratusan orang, hingga darah mengalir seperti sungai sebelum dia perlahan pergi. Selama tiga tahun berikutnya, Zichen berlatih di benua timur. Namun, seluruh dunia tampaknya tidak cocok dengannya. Rasanya seperti mimpi baginya untuk menjalani kehidupan normal. Hari-hari baik tidak berakhir dalam satu atau dua hari, tetapi berakhir dalam dua atau tiga bulan. Dan setiap saat, Zichen terpaksa mengambil tindakan. Dua tahun berlalu, Zichen masih berlatih, tetapi tidak ada hasil. Suatu hari, Longhu, yang merupakan tunggangan yang baik, tiba-tiba berkata, Zichen, aku tidak tahan lagi. Aku ingin tidur. 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 Zichen terkejut saat mendengar ini. Dia segera bergerak ke depan Longhu dan memeriksa apakah ada yang salah dengannya. Pada saat yang sama, dia bertanya, Longhu, kamu tidak enak badan. Sing Daoli tertawa, penguasa Longhu akan segera bangkit dan berevolusi. Itu hal yang baik baginya. Saat dia bangun, dia akan menerobos ke alam Yuanbumi. Kamu tidak perlu khawatir. Wajah Zichen langsung berseri-seri saat mendengar ini. Longhu telah tertidur lelap di dalam labu emas ungu. Ketika ia terbangun, ia akan berada di alam Yuanbumi. Zichen tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan bakat seperti itu. Ia hanya dapat berlatih dengan patuh. Tanpa Longhu, Zichen hanya bisa membeli beberapa ekor kuda. Saat ini, dia lebih seperti orang biasa. Suatu hari, beberapa bulan kemudian, Sing Daoli menatap Zichen yang putus asa dan bertanya, ada apa? Kamu masih tidak mengerti aturan? Zichen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak merasakan sedikitpun aturan. Sing Daoli tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Masih ada waktu. Longhu dulunya perkasa dan luar biasa. Hanya penampilannya saja sudah bisa mengintimidasi banyak orang. Namun, setelah Longhu tertidur lelap, Zichen membeli kuda hitam dan menghadapi semakin banyak masalah. Senior, bagaimana kamu berlatih di masa lalu? Zichen menatap mayat-mayat di kakinya dan bertanya tanpa daya. Ini adalah kasus pembunuhan lain yang terjadi karena amarah. Sing Daoli tersenyum dan berkata, dulu saat aku berlatih, aku sendirian. Siapa yang mau mencari masalah denganku tanpa alasan? Siapa yang sepertimu? Kau kaya tapi bodoh. Kau bahkan membawa seorang wanita cantik bersamamu. Akan aneh jika mereka tidak punya ide tentangmu. Lagi pula, kau terus-menerus membunuh orang. Itu bukan sepenuhnya salah mereka. Wajah Su Mengyao memerah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, aku telah melibatkan Zichen. Sing Daoli melambaikan tangannya dan berkata, aku hanya bercanda. Mengyao, jangan pedulikan itu. Karena kamu, Zichen tidak ditakdirkan untuk kesepian. Cara dia berlatih secara alami tidak bisa kesepian. Perilaku setiap orang berbeda, dan kehidupan mereka berbeda. Demikian pula, aturan yang mereka pahami berbeda. Benar sekali. Memang, tidak ada yang namanya beban. Kami sudah bertahun-tahun di luar sana, dan kami sudah menjalani kehidupan orang-orang biasa selama bertahun-tahun. Meskipun kami terpaksa mengambil tindakan untuk menghukum dan membunuh pada akhirnya, kami juga telah belajar beberapa hal. Zichen berkata dengan yakin, jangan khawatir. Meskipun aku tidak dapat menjamin bahwa pelatihan berikutnya akan berjalan lancar, setidaknya masalah kita akan berkurang banyak. Benarkah? Su Mengyao menatap Zichen dengan ekspresi ragu. Itu tidak mungkin lebih nyata lagi. Zichen tersenyum. Sebelum ketiganya tiba di kota berikutnya, mereka menyimpan kereta dan berjalan memasuki kota. Mereka tetap memilih untuk membuka toko di kota. Mereka mencari toko, menegosiasikan sewa, dan membeli bahan-bahan obat. Setelah sebulan, toko itu pun dibuka. 1148. Toko tersebut baru saja dibuka dan belum menghasilkan uang, tetapi orang-orang dari berbagai departemen telah datang. Ada yang ingin memungut biaya perlindungan, sementara beberapa departemen hukum ingin memungut berbagai biaya, seperti biaya kebersihan, biaya lisensi, biaya kebersihan, dan sebagainya. Meski begitu, masih ada beberapa rekan yang datang. Tentu saja, mereka datang bukan untuk mendukungnya, melainkan untuk mengancam dan mengintimidasinya secara diam-diam atau langsung. Jika situasi ini terjadi bertahun-tahun yang lalu, Zichen pasti akan sangat marah ketika dia baru saja keluar untuk berlatih. Bahkan jika dia harus mengakhiri pelatihannya lebih awal, dia akan tetap berbicara dengan mereka. Akan tetapi, setelah sekian tahun berlalu, Zichen tidak lagi bersikap ekstrim dalam menghadapi berbagai hal. Orang-orang ini datang hanya untuk mendapatkan uang, jadi dia memberi mereka uang. Zichen sangat murah hati dan terus terang. Dia tidak pernah menolak siapapun. Oleh karena itu, pada hari pembukaan, banyak orang tahu bahwa bos apotek itu mudah diajak bicara, benar, bodoh, dan kaya. Tampaknya karena reputasinya, orang-orang ini akan mengunjungi apotek setiap beberapa hari selama festival untuk menyambut Zichen dan menanyakan keadaannya. Setelah beberapa bulan, uang yang diperolehnya bahkan tidak cukup untuk membayar berbagai pengeluaran, apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, Zichen tidak peduli. Uang hanyalah harta duniawi. Selama dia bisa berlatih, itu tidak masalah. Mengenai hal ini, Sing Daoli tidak mengemukakan pendapat apapun. Hal ini karena setiap orang memiliki cara berlatih yang berbeda, dan pemahaman terhadap aturan adalah sesuatu yang terjadi dalam sekejap. Tidak ada yang namanya latihan, bukan. Ikuti saja kata hati Anda. Seperti yang diduga, masalah Zichen tidak terlalu banyak ketika uang diberikan. Tidak ada rekan kerja yang buta yang membunuh orang atau memberinya obat palsu untuk memerasnya. Tidak ada pula penjahat yang mendatangi tokonya sepanjang hari. Tak lama kemudian, setengah tahun telah berlalu, dan apotek Zichen belum juga menghasilkan labah. Apotek itu selalu mengalami kerugian. Akan tetapi, dalam setengah tahun terakhir, semakin banyak departemen yang datang untuk meminta uang, begitu pula jumlah orangnya. Pada akhirnya, jumlah orangnya bahkan lebih banyak daripada jumlah pasiennya. Reputasi kepala apotek yang dikenal sebagai orang yang baik hati lambat laun menyebar. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka hilangkan, Zichen tidak peduli. Itu karena mereka hanya harta benda. Jadi meskipun mereka menjadi semakin serakah, Zichen sama sekali tidak merasa tidak senang. Dia terus memuaskan mereka. Satu-satunya hal yang dikejar Zichen adalah kehidupan yang damai dan penuh kesabaran. Namun, ketika pepatah hati manusia tidak pernah puas bagaikan ular yang menelan gajah, terpampang di depan mata mereka, keadaan menjadi semakin buruk bagi mereka. Lambat laun, mereka tidak lagi puas dengan kekayaan murni. Sebaliknya, mereka memusatkan perhatian pada kenikmatan rohani dan jasmani. Oleh karena itu, mereka pun mengarahkan pandangan mereka kepada istri pemilik toko obat yang bagaikan peri. Su Mengyao adalah garis bawah Zichen. Bahkan jika mereka memiliki rencana pada Sing Daoli dan ingin mengolok-oloknya, Zichen tidak akan keberatan. Namun, Su Mengyao berbeda. Dia seperti skala terbalik Zichen, dan juga satu-satunya garis bawah untuk pelatihan Zichen. Setelah orang-orang ini mengarahkan pandangan mereka pada Su Mengyao, niat membunuh Zichen, yang telah terpendam selama lebih dari setengah tahun, terpicu lagi. Pemilik toko obat yang selama ini selalu bersikap lembut, untuk pertama kalinya menjadi keras. Ia langsung mengusir orang-orang yang datang. Oleh karena itu, hubungan yang telah terjalin selama setengah tahun pun runtuh saat ini. Segala macam masalah datang silih berganti. Karena mereka terlalu menginginkan Su Mengyao, atau karena mereka mengira Zichen adalah orang bodoh yang punya banyak uang tetapi takut masalah, mereka mengambil beberapa tindakan keras. Suatu hari, kehidupan yang damai itu hancur. Pagi-pagi sekali, sekelompok orang datang. Mereka mendobrak pintu dan menodongkan senjata ke leher Zichen. Pada saat yang sama, mereka menyeret Su Mengyao dan mengancam Zichen akan membawa Su Mengyao pergi dengan paksa. Alasan mereka melakukan ini adalah karena Zichen sebelumnya telah membuat mereka marah. Pada saat yang sama, tindakan orang-orang ini juga membuat Zichen marah. Ketika mereka marah, mereka hanya akan membunuh Zichen dengan pisau mereka. Paling-paling, mereka akan membunuh Xing Daoli. Namun, ketika Zichen marah, ia akan memusnahkan seluruh keluarga. Pagi itu, tak seorang pun orang yang membobol toko obat itu keluar hidup-hidup. Zichen memegang kapak, tubuhnya berlumuran darah. Dia berjalan ke pintu toko obat dan berdiri di sana, menunggu yang lain datang. Pagi itu berdarah. Darah mengalir seperti sungai dan bau darah bertahan lama. Manusia yang datang dibunuh satu per satu. Tidak ada ketegangan. Tak lama kemudian, berita tentang seorang maniak pembunuh menyebar di kota. Oleh karena itu, para pejabat mulai bertindak dan mengirim para penggarap. Dua orang kultifator energi sejati datang. Mereka menatap Zichen dengan dingin seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Mereka tidak membuang waktu. Setelah mengumumkan fakta bahwa Zichen adalah seorang maniak pembunuh, mereka berdua bergegas menuju Zichen. Di mata keduanya, setiap orang yang memiliki kapak dapat menghabisinya. Memang, masing-masing orang membawa kapak. Kapak itu hanya bergerak dua kali dan mereka berdua jatuh ke dalam genangan darah, mati. Dua kultifator alam energi sejati telah meninggal, menyebabkan kegemparan. Namun, di kota sebesar itu, para kultifator hampir ada di mana-mana di jalan-jalan, dan para kultifator alam energi sejati juga datang. Kapak di tangan Zichen menyala lagi. Setiap orang memiliki kapak. Ini sangat adil. Oleh karena itu, setelah kapak itu menyala, para penggarap itu jatuh lagi. Kerumunan orang menjadi panik. Oleh karena itu, para pejabat mengirim seorang kultifator kuat lainnya. Kali ini, dia adalah alam bawaan. Alam bawaan lebih kuat daripada alam energi sejati. Namun, di mata Zichen, mereka semua sama. Kapak itu terus berkedip. Setiap kali berkedip, seorang kultifator alam bawaan akan mati. Setelah kapak itu berkibar 10 kali, 10 orang kultifator alam bawaan terjatuh dan tak pernah bangkit lagi. Kemudian muncullah para kultifator alam energi sejati dan alam asal roh. Mereka tampaknya sedang menguji kekuatan tempur Zichen. Para kultifator itu, dari yang rendah hingga tinggi, menyerang Zichen. Serangan balik Zichen sederhana saja. Dia hanya memegang kapak dan menebas ke depan. Semua orang yang datang terbunuh dengan sekali tebasan. Tebasan terus berlanjut hingga beberapa lapis mayat menumpuk. Akhirnya, para kultifator elixir realem datang. Para kultifator yang selamat dari Thunder Tribulation ini sangat kuat. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Namun, di hadapan Zichen, mereka tetap terbunuh dengan satu tebasan. Kapak adalah senjata yang sangat umum digunakan oleh manusia. Namun, di tangan Zichen, kapak itu seperti senjata dewa. Dia membunuh semua yang menghalangi jalannya. Hari itu, kota itu terguncang. Beberapa petinggi akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan para penjahat di bawah. Mereka hanya bisa mengirim para kultifator alam asal manusia untuk menyelidiki. Ketika para kultifator alam asal manusia tiba, mereka berdiri di udara. Mereka tidak peduli dengan mayat-mayat di tanah atau berapa banyak orang yang telah dibunuh Renbakian. Yang mereka pedulikan adalah ekspresi tenang di wajah Renbakian. Setiap tebasan kapak itu seperti memotong kayu atau sayuran. Renbakian sangat tenang. Setelah membunuh para kultifator alam eliksir, Zichen menatap ke arah para kultifator alam asal manusia lagi. Ekspresinya masih tenang. Akan tetapi, ekspresi para kultifator alam asal manusia berubah drastis saat mereka melihat tatapan Zichen. Renbakian dapat membunuh para kultifator eliksir realem dengan satu tebasan. Tentu saja, Renbakian bukanlah manusia biasa. Namun, mereka tidak dapat merasakan sedikitpun fluktuasi kekuatan dari Renbakian. Seolah-olah Renbakian adalah manusia biasa. Tentu saja, Renbakian bukanlah manusia biasa. Ini karena tingkat kultifasi mereka terlalu rendah. Tak lama kemudian, mereka pun menebak alasan sebenarnya mengapa Renbakian menyembunyikan identitasnya dan membuka apotek tersebut. Seketika, mereka pun basah oleh keringat dingin. Setelah menebak kekuatan Zichen yang sebenarnya, para petinggi kota menjadi marah. Tepat saat Zichen berhenti membunuh, sekelompok penjaga mengawal sekelompok orang ke pintu masuk toko obat. Zichen sangat akrab dengan orang-orang ini dan telah berinteraksi dengan mereka berkali-kali dalam setengah tahun terakhir. Namun, saat itu, mereka sangat sombong dan angkuh. Namun, sekarang, mereka menatap Zichen dengan ketakutan. Zichen memegang kapak di tangannya. Ekspresinya tenang. Kali ini, Zichen tidak perlu melakukan apapun. Para penjaga mengeluarkan senjata mereka dan memenggal kepala orang-orang ini satu per satu. Mereka memenggal kepala dari atas. Jumlah orang yang dibunuh oleh para penjaga ini tidak kurang dari jumlah Zichen. Setelah membunuh semua orang yang terlibat, Zichen kembali ke apotek untuk mengemasi barang-barangnya. Kemudian, ia pergi bersama Sumeng Yao dan Xing Daoli. Pelatihannya telah berakhir. Ketika ia pergi, penguasa kota memimpin para petinggi lainnya dan dengan hormat mengantar kelompok Zichen pergi. Zichen memulai pelatihannya sekali lagi. Kali ini, dia pergi selama tiga tahun lagi. Sejak Zichen meninggalkan Sekte Wu Ji hingga sekarang, lima belas tahun telah berlalu. Selama lima belas tahun ini, Zichen berpura-pura lemah atau membunuh orang. Dia adalah seorang kultifator yang kuat, tetapi dia bahkan tidak bisa menjalani kehidupan normal. Ia tidak cocok dengan dunia ini. Seolah-olah dunia telah menolaknya. Mungkin karena suasana hatinya, atau mungkin karena pihak lain sudah bertindak terlalu jauh, tetapi selama lima belas tahun ini, Zichen telah membunuh banyak orang. Melihat para kultifator yang ketakutan di sekitarnya dan mendengarkan tangisan memilukan untuk belas kasihan, hati Zichen terasa dingin. Bahkan menunjukkan tanda-tanda akan membeku. Melihat Zichen perlahan-lahan berjalan ke jalan yang salah, Sing Daoli menghela nafas dan bertanya, kamu masih belum mengerti. Zichen menggelengkan kepalanya. Dia sangat bingung. Anda berlatih selama lima belas tahun, tetapi Anda tidak melihat aturan apapun. Ini tidak berarti tidak ada aturan, tetapi Anda tidak melihatnya. Faktanya, aturan ada di mana-mana. Zichen menatap Sing Daoli dengan bingung dan dengan tulus memintanya untuk menjelaskan. Saat sakit, Anda perlu minum obat. Ini adalah akal sehat, tetapi jika Anda perhatikan dengan saksama, ini adalah aturannya. Mengemudikan kereta kuda di jalan raya adalah akal sehat. Ada juga aturan. Saat lapar, makanlah. Saat haus, minumlah. Ini akal sehat. Semua orang tahu, tetapi apakah tidak ada aturan di sini. Saat cuaca panas, Anda akan mengenakan lebih sedikit pakaian. Saat cuaca dingin, Anda akan mengenakan lebih banyak pakaian. Ini juga akal sehat, tetapi juga merupakan aturan. Sing Daoli menatap Zichen yang kebingungan. Apa aturannya? Itu adalah aturan yang ditetapkan oleh dunia ini. Di dunia fana, aturan adalah hukum. Melanggar hukum berarti melanggar aturan dan harus dihukum. Manusia fana harus mematuhi semua jenis aturan dan hukum. Kultifator mengolah dao surgawi, jadi mereka harus mematuhi aturan dunia. Dan aturan-aturan ini adalah aturan. Manusia mematuhi hukum negara mereka. Petani mematuhi aturan dunia. Ada banyak sekali aturan di dunia ini. Setiap hal punya aturannya sendiri. Anda bisa makan tanpa merasa lapar, minum tanpa merasa haus, tidur tanpa merasa ngantuk, menikah, dan punya anak. Itu semua adalah aturan. Saat hujan, Anda dapat menggunakan payung untuk berteduh dari hujan. Ada juga aturan untuk menghindari hujan. Akhirnya, Sing Daoli menatap langit dan mendesah. Aturan ada di mana-mana. Bertahan hidup adalah tempat aturan itu berada. Orang dilahirkan untuk mematuhi aturan dan tumbuh di bawah aturan dunia. Sangat sulit untuk keluar dari aturan. Mendengarkan perkataan Sing Daoli, Zichen mengingat semua yang telah dialaminya selama 15 tahun terakhir sebagai manusia biasa. Kebingungan di wajahnya menghilang dan matanya berangsur-angsur menjadi cerah. Hal-hal yang sebelumnya tidak dapat dipahaminya tiba-tiba menjadi jelas oleh perkataan Sing Daoli. Sebelumnya dia tidak dapat melihat aturan apapun, tetapi sekarang dia dapat melihatnya di mana-mana setelah mendengar kata-kata Sing Daoli. Kilatan petir menyambar pikiran Zichen, dan kabut dalam pikirannya pun sirna. Jadi aturannya sesederhana itu. Peraturan ada di mana-mana. Mata Zichen seterang cahaya bintang. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke langit. Sebuah bola cahaya muncul di antara jari-jarinya. 1149 Sudah 15 tahun sejak Zichen meninggalkan Sekte Abadi. 1500 tahun telah berlalu di kastil waktu. Bagi dunia luar, benua langit bela diri tidak berkembang pesat dalam 15 tahun yang singkat. Namun, Sekte Abadi telah mengalami perubahan yang mengguncang surga dalam 15 tahun tersebut. Wild Wolf, Heifeng, Zhang Tong, dan yang lainnya telah mengikuti Zichen selama bertahun-tahun. Saat itu, Zichen masih berada di udara, sementara mereka berada di alam inti baru lahir. Ada beberapa perselisihan di antara mereka, tetapi mereka akhirnya menjadi teman. Saat itu, mereka telah mengikuti Zichen untuk bertarung melawan kekuatan lain di Chaos Lens. Setelah banyak pertempuran sengit, mereka telah mendirikan pavilion barbar surgawi. Bertahun-tahun kemudian, pavilion barbar surgawi telah pindah kembali ke wilayah suci karena invasi ras iblis. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Zichen telah tumbuh hingga ke titik di mana bahkan kekuatan-kekuatan besar takut padanya. Sementara Zichen telah berubah dan menjadi dewasa, orang-orang tua ini tidak berhenti maju. Dengan banyak sumber daya yang mereka miliki, mereka semua telah menerobos kerana Mortal Origin. 15 tahun yang lalu, ketika Zichen pergi, dia telah mengatur agar orang-orang ini melepaskan otoritas mereka dan mengasingkan diri di kastil waktu. Di bawah percepatan waktu, mereka telah menerobos lagi dan lagi sampai mereka mencapai puncak alam asal fana. Sudah waktunya untuk memahami hukum. Wang Kiong, Wang San, Qin Xing, Qin He, dan yang lainnya juga telah menerobos di kastil waktu. Orang-orang ini semuanya berasal dari generasi yang sama dengan Zichen. Setelah 1.500 tahun percepatan waktu, mereka telah menjadi tetua sejati sekte tersebut. Dengan demikian, mereka berpindah dari balik layar ke balik layar. Beberapa meninggalkan sekte Wu Ji untuk belajar dari Zichen dan berlatih di dunia fana, berjuang untuk mencapai terobosan. Beberapa mengambil beberapa fragment hukum dari harta karun dan mencoba menyempurnakannya untuk memahami hukum di dalamnya. Kelompok tetua pertama telah pensiun. Sangguan Yue Er, Wang Sianer, Lin Sui, dan yang lainnya juga telah meninggalkan sekte abadi setelah menerobos. Mereka pergi mencari Zichen, yang tidak pernah mereka dengar kabarnya selama 15 tahun. Naga Biadab dan Harimau Terbang berada dalam situasi yang sama dengan Longhu. Mereka telah tertidur lelap, memulai kebangkitan sejati mereka. Perlu disebutkan bahwa Kera Iblis, yang merupakan bagian dari garis keturunan Kera Pertempuran Pemecah Surga, juga telah tertidur lelap. Orang-orang tua telah pergi atau pensiun, dan generasi baru telah menggantikan yang lama. Anggota baru sekte tanpa batas telah bangkit untuk berkuasa. Pemimpin para pendatang baru itu tentu saja adalah murid tertua Zichen, Linger. Dia adalah gadis raksasa yang terkenal di Fringe saat itu. Dia telah memasuki alam yuan manusia dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk diuji. Saat itu, Chen Feng, yang tidak memiliki sedikitpun bakat untuk berkultivasi dan hidungnya berair, akhirnya tumbuh dewasa. Kekuatannya telah menembus ke tahap elemen manusia dalam satu gerakan. Dia telah menembus ke tahap elemen manusia dengan tubuh fisiknya dan tidak memiliki sedikitpun jejak energi elemen di tubuhnya. Dia telah mengambil jalur spesialisasi. Roh petir, yang sepanjang hari berteriak-teriak ingin menipu tuannya, menghancurkan leluhurnya, dan mengalahkan Zi Chen, juga telah membuat terobosan besar. Namun, masih ada waktu sebelum ia tertidur lelap. Ada juga anak-anak Wang Kiong, anak-anak Wu Liu, dan anak-anak orang tua lainnya. Orang-orang dari generasi muda ini juga sedang bangkit. Castle of Time dapat meningkatkan kekuatan mereka, tetapi sebelum itu, mereka harus kembali ke dunia nyata untuk menstabilkan wilayah mereka dan meningkatkan pengalaman serta pengetahuan mereka. Jika tidak, pertumbuhan energi spiritual mereka tidak akan mampu menahan pertumbuhan kekuatan mereka yang cepat. Dalam sekejap mata, 15 tahun telah berlalu. Sang Pangeran, yang telah menderita penghinaan besar di tanah pemakaman suci, juga telah bertahan selama 15 tahun. 15 tahun kemudian, bala bantuan ras iblis akhirnya tiba. Dia tidak sabar untuk memimpin pasukan ras iblis ke tanah suci untuk membalas penghinaannya. Ini karena dia telah mengetahui melalui beberapa saluran bahwa orang-orang tua dari sekte tanpa batas setelah pergi atau mengasingkan diri. Sekarang, yang tersisa hanyalah beberapa junior yang belum dewasa. Sang Pangeran penuh percaya diri, tetapi sebelum dia bisa melangkah ke area ini, dia dihalangi keluar oleh orang-orang dari sekte tanpa batas. Melihat bahwa pemimpin para kultifator sekte tanpa batas itu sebenarnya adalah seorang wanita, Sang Pangeran tertawa meremehkan. Sekte tanpa batas yang agung benar-benar tidak memiliki banyak orang yang tersisa. Mereka benar-benar membiarkan seorang gadis kecil memimpin. Apa salahnya seorang gadis kecil? Aku masih bisa membunuhmu, balas Ling-er. Huff, kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan mati. Sang Pangeran mendengus dingin dan berteriak, bunuh. Bunuh semuanya. Mata Ling-er yang indah menatap ke depan dan berkata dengan dingin, jangan biarkan siapapun hidup. Setelah 15 tahun, para iblis telah resmi menyerbu alam suci. Pertarungan dengan sekte tanpa batas telah dimulai. Pertarungan antara manusia dan iblis ini akan berlangsung sangat, sangat lama. Menurut pendapat Sang Pangeran, sekte tanpa batas telah kehilangan orang-orang tua itu. Orang-orang lainnya seharusnya rentan. Pertempuran akan segera berakhir. Para iblis akan sepenuhnya menekan sekte tanpa batas. Namun, begitu pertempuran dimulai, Sang Pangeran menemukan bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang dibayangkannya. Tubuh Ling-er bersinar dengan cahaya perak terang. Ini adalah energi asal Yin Extreme. Karena ada spesialisasi, energi asal Yin Extreme-nya bahkan lebih dingin daripada milik Zichen. Sekilas, Sang Pangeran merasa seolah-olah telah melihat klon energi asal Yin Extreme milik Zichen. Awalnya dia memandang rendah Ling-er, tetapi setelah dia menunjukkan kekuatannya, kecepatan pembunuhannya membuatnya takut. Petir menyambar tubuh Lei Ling. Ekspresinya ganas dan penuh dengan niat membunuh. Di awal pertempuran, ia menyerang para iblis dan menggunakan petir untuk membunuh. Pada saat ini, Lei Ling seperti Zichen yang telah menggunakan kekuatan petir bertahun-tahun yang lalu. Chen Feng muncul. Ia mengolah tubuh sempurna, tetapi bahkan lebih murni daripada tubuh sempurna. Ini karena ia tidak memiliki energi asal dalam tubuhnya. Ia hanya memiliki kekuatan fisik. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang unik dari tubuh sempurna. Darah keemasan di tubuhnya mengeluarkan suara seperti gelombang. Gelombang demi gelombang kekuatan mengalir melalui darahnya dan menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Setiap kali dia menyerang, tubuh iblis akan meledak. Adegan ini sangat mirip dengan Zichen di masa lalu. Setelah itu, beberapa binatang bermutasi meraung. Mereka semua adalah binatang kuno. Mereka telah mengikuti Zichen dan memurnikan banyak esensi darah binatang kuno. Potensi mereka juga meningkat selangkah demi selangkah. Setelah bertahun-tahun, mereka sudah memiliki beberapa bayangan binatang kuno darah sejati. Mereka memiliki beberapa kemampuan ilahi yang luar biasa. Tanpa para tetua sekte abadi, naga barbar, harimau naga, dan harimau ilahi terbang, binatang buas kuno ini masih membentuk pasukan. Mereka dibawa keluar dari dunia binatang kuno, dan sumber daya yang disediakan oleh sekte abadi selama bertahun-tahun telah mendapatkan kesetiaan mereka. Ketika perang dimulai lagi, mereka bertempur dengan gagah berani. Dalam pertempuran itu, selain binatang kuno, ada juga kelompok binatang bermutasi. Seperti binatang kuno, mereka telah membentuk pasukan dan benar-benar setia kepada sekte tanpa batas. Para penambang True Energy Realem yang telah mengikuti Zichen ke sini dalam skala besar juga telah meningkat setelah bertahun-tahun. Sejumlah eksistensi lemah telah dieliminasi. Sisanya telah berhasil menembus kor realem atau mortal realem. Kekuatan tempur mereka telah meningkat pesat. Oleh karena itu, ketika pertempuran hendak dimulai, pasukan sekte tanpa batas mengejutkan para iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pertempuran sepihak itu, wajah sang pangeran dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mati, teriak roh petir. Ia menggunakan gerakan kakinya yang sangat cepat untuk menerobos kerumunan dan menyerang sang pangeran. Hah! Di arah lain, Chen Feng berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyerbu ke depan. Semua iblis di barisan ini terlempar olehnya. Sebagian besar iblis yang terlempar terluka parah. Beberapa yang tidak beruntung terhantam hingga tewas. Dalam pertempuran ini, para iblis mengalami kekalahan telak. Sang pangeran melarikan diri dengan luka serius. Namun, keesokan harinya, dia dengan enggan membawa iblis-iblis dari alam asal bumi. Dia ingin menggunakan kekuatan tempurnya yang kuat untuk mengalahkan sekte tanpa batas dalam satu gerakan. Pada hari ini, dua tetua keluar dari sekte tanpa batas. Kedua orang ini menghentikan lebih dari sepuluh iblis alam asal bumi. Gui tua mengenakan armor penyu hitam dari senjata bumi dan memegang paku penyu hitam di tangannya. Dia telah berubah menjadi pria parubaya dengan aura yang kuat dan berbahaya di sekelilingnya. Di samping Old Gui berdiri Old Man King Feng. Dia juga memegang dua paku penyu hitam di tangannya. Namun, begitu mereka meninggalkan tangan Old Gui, paku penyu hitam akan kehilangan semangatnya. Mereka hanya bisa disebut senjata bumi. Meskipun sekte Wuji telah melakukan yang terbaik untuk menempas senjata roh yang luar biasa untuknya, itu masih meledak di bawah kesengsaraan petir. Keduanya berdiri di udara, dengan tenang menatap para iblis dari alam asal bumi. Para iblis itu tampak ragu-ragu. Pada akhirnya, para iblis dari alam asal bumi mundur. Pertarungan antara para iblis dari alam asal bumi tidak terjadi. Kedua belah pihak tampaknya telah mencapai kesepakatan diam-diam. Dalam pertempuran berikutnya, iblis-iblis alam asal bumi tidak muncul. Namun, iblis-iblis itu membawa banyak kultifator kuat yang sebanding dengan tubuh roh. Kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari lingar dan yang lainnya. Karena para pembudidaya kuat ini, pertempuran sepihak tersebut secara bertahap menjadi seimbang. Dalam kata-kata Sing Daoli, pelatihan prajurit yang sesungguhnya telah dimulai. Mereka yang selamat dari baptisan perang adalah elit yang sesungguhnya. Era baru telah tiba. Di era baru ini, ada protagonis baru. Nama Zichen perlahan-lahan terlupakan. Di tanah kota, mayat-mayat tergeletak di tanah. Darah terkumpul di daerah dataran rendah. Penduduk berdiri di kejauhan, ketakutan. Zichen membunuh orang. Su mengyauh berdiri di kejauhan. Pada saat ini, matanya yang indah menatap Zichen. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Zichen mengangkat kepalanya dan menunjuk ke langit. Cahaya berkelebat di antara jari-jarinya. Cahaya itu adalah kekuatan aturan. Bagaimana ini mungkin? Xing Daoli, yang tidak mengubah ekspresinya selama 15 tahun, melihat pemandangan ini dengan kaget. Dia hanya bermaksud memberi Zichen beberapa petunjuk, tetapi hanya itu saja. Dia tidak ingin Zichen mengambil jalan yang salah. Namun, dia tidak menyangka Zichen benar-benar memahami dunia dan melihat aturan hanya karena beberapa kata-katanya. Itulah aturan yang sebenarnya. Dengan aturan tersebut, seseorang dapat mencapai alam asal bumi. Pengalaman 15 tahun di dunia fana, kurang dari 15 kata nasihat. Bagaimana dia bisa mencapai alam asal bumi seperti ini? Terobosan ini terlalu mudah. Xing Daoli menatap Zichen yang dikelilingi aura kuat dan berkata dengan tak percaya. Perbandingan itu menjijikkan. Berpikir kembali ke masa lalunya dan melihat Zichen sekarang, dia benar-benar ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Kekuatan aturan bermekaran di antara jari-jarinya. Kekuatan aturan di segala arah berkumpul di antara jari-jari Zichen. Cahaya asli secara bertahap membesar dan memadat, seperti bola cahaya aturan. Aturan ada di mana-mana. Segala sesuatu di dunia ini adalah aturan. Zichen mengangkat kepalanya dan melihat kekuatan aturan yang tumbuh di antara jari-jarinya. Ekspresinya sangat terfokus, seolah-olah dia sedang melihat tubuh yang sempurna dari seorang wanita cantik. Saat aturan itu tiba, aturan dunia pun bereaksi. Langit yang cerah langsung digantikan oleh awan kesengsaraan. Awan hitam pekat membumbung tinggi di langit dan kemudian menekan ke bawah. Aura yang menindas membuat penduduk kota merasakan kepanikan yang tak berujung. Ini adalah kesengsaraan petir. Kesengsaraan petir surgawi dari alam inti dalam. Omong kosong, bagaimana mungkin kesengsaraan petir di alam inti dalam begitu menakutkan? Ini bukan kesengsaraan petir surgawi, tetapi kesengsaraan petir yang menghancurkan dunia. Gelap sekali. Pasti ada dewa, iblis, atau monster yang muncul. Di bawah Aura yang menindas ini, para petani dan manusia di kota menjadi panik. Ya Tuhan, apakah dia dewa? Dia hantu, setan. Setelah menyaksikan Zichen membunuh orang dengan mata kepala mereka sendiri dan melihat langit menjadi gelap setelah dia menunjuk ke langit, orang-orang di kejauhan menjadi sangat ketakutan. Mereka berteriak dan berlarian. Seribu seratus lima puluh. Dengan penambahan aturan tersebut, seseorang akan mencapai alam utama bumi, melepaskan diri dari alam manusia dan meraih ketinggian lain yang tidak dapat dicapai kebanyakan orang. Semakin banyak awan kesusahan berkumpul di langit, turun beberapa kaki dari langit. Awan gelap menyelimuti seluruh kota seolah-olah akhir dunia telah tiba. Ribuan petir kesusahan menyambar, dan seluruh kota terkadang terang dan terkadang gelap. Petir kesusahan pertama muncul di awan kesusahan. Orang bisa bayangkan bahwa setelah petir kesusahan ini berhasil diseduh, kekuatannya tidak akan jauh lebih lemah daripada petir kesusahan pertama yang pernah dialami oleh kura-kura hitam. Awan kesusahan menekan ke bawah, dan aura yang menindas itu bagaikan kiamat. Penduduk kota menjadi panik dan mulai melarikan diri keluar kota. Begitu petir kesusahan jatuh, seluruh kota akan lenyap. Su Mengyau menatap Zichen dengan gembira, sangat senang untuk Zichen. Namun, Sing Dauli sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, dia benar-benar berhasil begitu saja. Zichen merasakan suatu kekuatan unik. Kekuatan ini disebut aturan. Pada saat ini, aturan telah tiba dan ditambahkan ke tubuhnya. Ekspresi Zichen serius dan bermartabat. Pandangannya tertuju pada kekuatan aturan yang semakin kuat di antara jari-jarinya. Guntur aturan ilahi tidak jatuh karena kekuatan aturan di tangannya belum sepenuhnya menyebar dan mencapai tubuhnya. Namun, kekuatan aturan di sekitarnya sudah ditambahkan ke tubuhnya. Setelah beberapa saat, tepat saat tubuh Zichen dibungkus oleh kekuatan aturan, Zichen berbicara lagi, aturan ada di mana-mana, tapi ini bukan aturan yang aku inginkan. Setelah mengatakan itu, Zichen mengarahkan jarinya ke depan. Bola aturan yang baru saja terbentuk menghilang dalam sekejap. Bola aturan itu menghilang dan berserakan di antara langit dan bumi, seperti saat mereka baru saja berkumpul. Namun, kekuatan aturan yang menyelimuti Zichen tidak menghilang. Sebaliknya, ia lepas kendali dalam sekejap. Kekuatan aturan yang tadinya sangat jinak berubah menjadi senjata paling tajam di dunia dalam sekejap saat ia lepas kendali, menebas ke arah tubuh Zichen. Kepulan, kepulan, kepulan. Seketika, banyak bekas luka tajam muncul di tubuh Zichen. Darah berwarna emas menyembur keluar seperti air mancur. Wajah Zichen langsung memucat. Tubuhnya tidak stabil, dan dia setengah berlutut di tanah, batuk seteguk darah. Pada saat ini, ia menderita reaksi keras dari peraturan tersebut. Inilah hukuman atas pelanggaran aturan, sama seperti manusia yang dihukum karena melanggar hukum. Awan kesengsaraan di langit tidak lagi bisa merasakan keberadaan sang pengambil kesengsaraan. Awan gelap perlahan menghilang. Setidaknya ada seratus luka di tubuh Zichen, dan lebih dari sepuluh di wajahnya. Pemandangan yang mengerikan, tetapi ketika dia menatap awan kesengsaraan yang menghilang, matanya sangat cerah. Mulutnya terbuka, dan dia tampak tersenyum bahkan saat dia batuk darah. Su Mengyao tertegun oleh pemandangan sebelumnya, tetapi dia bereaksi cepat dan segera berlari ke arah Zichen. Dia memegang Zichen dan bertanya dengan gugup, Zichen, apa kabar? Apa kabar? Menyakitkan? Sangat menyakitkan. Zichen meringis dan menghirup udara dingin. Untuk bisa membuat Zichen mengeluh kesakitan, sudah jelas seberapa besar kerusakan nomologis yang diderita Zichen selama serangan balik nomologis. Lebih jauh lagi, ia memiliki tubuh sempurna. Fisiknya yang kuat gagal bertahan melawan kekuatan nomologis ini. Biarkan aku membantumu berdiri, kata Su Mengyao. Tidak, tidak perlu. Aku akan berbaring sebentar, Zichen buru-buru menghentikannya. Namun begitu dia membuka mulutnya, lukanya malah semakin parah. Pada saat ini, luka-luka Zichen masih memiliki kekuatan nomologis. Mas, kekuatan nomologis ini belum hilang. Luka-luka Zichen tidak dapat disembuhkan untuk waktu yang lama. Darah terus mengalir keluar dari luka-lukanya. Xing Daoli, yang masih terkejut, kini benar-benar tercengang. Reaksinya jauh lebih lambat daripada Su Mengyao. Ia baru bereaksi setelah Zichen berbaring di tanah dalam waktu yang lama. Kemudian, ia tiba-tiba menepuk pahanya, melompat, dan berteriak dengan penuh semangat. Zichen, akhirnya aku mengerti mengapa rohku alisenior ingin aku mengikutimu. Visimu sangat luas, jauh lebih kuat daripada fisiku saat itu. Zichen memutar matanya, menunjukkan bahwa dia telah mendengar kata-kata Xing Daoli. Namun, dia tidak dapat menjawab. Tidak dapat dipercaya, sungguh tidak dapat dipercaya. Aku tidak menyangka kau akan dengan tegas menyerahkan kesempatan untuk maju ke alam bumi utama. Kau bahkan berhasil memblokir serangan balik nomologis. Oh, benar, tubuh sempurna. Kau adalah tubuh sempurna. Aku bertanya-tanya mengapa tubuh yang mengerikan seperti itu muncul di antara manusia yang lemah. Sekarang setelah aku melihatmu menghalangi reaksi nomologis, aku tampaknya sedikit mengerti. Mungkin tubuh sempurna ada secara khusus untuk menghalangi reaksi nomologis. Dengan tubuh sempurna, mereka memiliki inisiatif untuk memilih kapan mereka memilih untuk membuat terobosan nomologis. Xing Daoli tampak sangat bersemangat. Alasan kegembiraannya adalah karena Zichen telah menyerah untuk membuat terobosan nomologis. Sebaliknya, dia telah selamat. Itu seperti bagaimana di dunia fana, ketika seseorang tidak mematuhi perintah kekaisaran, dia seharusnya dipenggal. Namun secara ajaib, dia tidak mati. Dan ini tentu saja pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu dalam hidupnya. Dia merasa tidak percaya. Ini karena dalam pandangan dunia aslinya, hanya ada kematian dalam situasi seperti itu. Bahkan, tubuh roh pun tidak berani bermain seperti ini. Mereka akan mati jika bermain seperti ini. Melihat Xing Daoli melompat-lompat ke girangan di sekelilingnya, Zichen menggunakan kekuatan yang baru saja terkumpul untuk berkata, Tuan tua, bisakah kau berhenti bergoyang di hadapanku? Aku merasa semakin lemah. Aku hampir mati. Xing Daoli bereaksi dan tersenyum malu. Kalau begitu cepatlah bangun dan pulih. Zichen perlahan-lahan dibantu oleh Su Mengyao. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai mengalirkan kekuatan tubuh dan teknik kultivasinya untuk mengeluarkan kekuatan nomologis. Beberapa saat kemudian, Zichen membuka matanya. Melihat luka-luka Zichen tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan, Mereka berdua bertanya dengan gugup, bagaimana? Zichen berkata, aku tidak bisa. Kekuatan nomologis ini seperti belatung. Tidak ada cara untuk mengusirnya. Tidak mungkin untuk dikeluarkan. Bagaimana ini mungkin? Xing Daoli juga bingung. Zichen berkata lagi, entahlah mengapa, Tetapi aku terus merasa bahwa kekuatan nomologis ini tampaknya telah menyatu dengan tubuhku. Mereka adalah bagian dari tubuhku, seperti tulang dan dagingku. Mereka tidak dapat dipisahkan atau dikeluarkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Xing Daoli mengerutkan kening dan mulai berpikir. Senior, cepatlah dan pikirkan cara. Kalau tidak, Zichen akan mati. Su Mengyao berkata dengan gugup. Xing Daoli bergumam, situasi ini seharusnya tidak terjadi. Karena ini adalah serangan balik dari kekuatan nomologis, tidak apa-apa untuk mengeluarkannya. Tetapi mengapa masih ada beberapa kekuatan nomologis yang tersisa di tubuhmu setelah serangan balik? Kekuatan nomologis dunia adalah Dao Surgawi. Karena ini adalah Dao Surgawi, seharusnya tidak membosankan untuk terus membunuh jika tidak bisa membunuh dalam satu serangan. Zichen membuka matanya dan tiba-tiba berkata, Mungkinkah itu hadiah? Hadiah? Hadiah apa? Kekuatan nomologis tidak membunuhku, jadi mereka menyerahkan kekuatan nomologis ini kepadaku. Mungkin itu kompensasi. Xing Daoli memahami arti kata-kata Zichen dan segera berkata, Kalau begitu, cobalah dan lihat apakah kamu bisa menyempurnakannya. Zichen kembali memejamkan matanya dan mulai mengerahkan teknik kultifasinya untuk menyempurnakan kekuatan nomologis yang terkandung dalam lukanya. Kekuatan tatanan alam bagaikan benang tipis. Yang harus dilakukan Zichen adalah menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk mengambil benang tipis dari banyak luka dan menariknya ke wilayahnya sendiri. Kemudian, dia perlahan-lahan akan menyempurnakannya dan membaginya. Di tubuh Zichen, sebuah luka tiba-tiba berhenti berdarah. Kemudian, di bawah kekuatan darah dan ki, luka itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Berhasil, pasti berhasil. Su Mengyao sangat gembira saat melihat lukanya sembuh. Xing Daoli menatap Zichen seolah-olah sedang melihat monster. Kemudian, dia mengutuk, Sialan, bagaimana ini bisa menjadi hadiah dan kompensasi? Ini hanyalah keuntungan setelah serangan balik. Su Mengyao tidak terbiasa dengan makian Xing Daoli, tetapi dia tetap bertanya dengan rasa ingin tahu, Manfaat? Senior, apa itu manfaat? Xing Daoli berkata, Ya, pikirkanlah. Bukankah Zichen baru saja memahami kekuatan nomologis? Su Mengyao menganggup dan berkata, Ya, tapi dia menyerah. Benar sekali. Dalam keadaan normal, jika kamu menyerahkan sesuatu, kamu tidak akan mendapatkan sesuatu, kan? Tanya Xing Daoli. Su Mengyao mengerti apa yang dimaksudnya, tetapi dia tidak mengerti makna yang lebih dalam. Dia bingung. Dasar gadis bodoh. Aku beri contoh lain. Kamu suka Zichen dan menjalin hubungan dengannya, tapi suatu hari, kamu memutuskan untuk meninggalkannya. Apakah itu berarti kamu telah kehilangan dia? Su Mengyao tersipu dan menganggup. Benar sekali. Maksudku adalah jika kau melepaskan sesuatu, kau tidak akan memilikinya lagi. Namun, Zichen berbeda. Ia melepaskan kekuatan nomologis, tetapi beberapa kekuatan nomologis tetap ada di tubuhnya. Setelah Zichen menyempurnakan kekuatan nomologis ini, ia akan menguasainya. Itu sama saja dengan mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Selain itu, ia tidak akan menempati tempat dan tidak perlu melalui kesengsaraan petir. Kali ini, Su Mengyao benar-benar mengerti. Zichen tidak berhasil, tetapi dia telah menguasai kekuatan nomologis. Selain itu, dia tidak perlu bertanggung jawab atas hal itu. Setelah menambahkan kekuatan nomologis, seseorang harus melalui kesengsaraan petir untuk mencapai alam bumi. Namun, Zichen sekarang memiliki kekuatan nomologis dan tidak perlu melalui kesengsaraan petir. Pada saat yang sama, ia dapat terus mencari kekuatan nomologisnya sendiri. Saat Zichen benar-benar berhasil, ia akan menguasai satu kekuatan nomologis lebih banyak daripada prajurit alam bumi lainnya. Tidak dapat dipercaya. Benar-benar tidak dapat dipercaya. Sing Daoli menggelengkan kepalanya dan mendesah, jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan mempercayainya. Sebenarnya ada pemandangan ajaib seperti itu di dunia. Namun, ini dipertukarkan dengan kehidupan seseorang. Tidak banyak orang di dunia yang berani melakukan ini. Di dalam tubuh Zichen, Yuan Ki Murni terus muncul dan mencapai luka-lukanya. Ia menyeret benang-benang nomologis dan mulai memurnikannya satu per satu. Kekuatan kidan darah bertanggung jawab untuk menyembuhkan luka-luka setelah pemurnian. Indra spiritual yang kuat digunakan untuk mengendalikan kedua kekuatan ini. Setelah disempurnakan, kekuatan nomologis akan benar-benar menjadi bagian dari tubuh Zichen. Kemudian, kekuatan tersebut akan tersembunyi di dalam tubuh Zichen. Awan kesengsaraan menghilang dan aura penindasan menghilang. Kota yang kacau kembali tenang. Namun, tidak ada yang berani datang ke daerah tempat Zichen berada. Ini karena hal-hal yang baru saja terjadi di sini telah disebarkan oleh beberapa orang. Mengetahui bahwa kesengsaraan petir yang mengerikan itu disebabkan oleh orang ini, para kultifator itu tidak berani datang mencari masalah. Su Mengyao dan Sing Daoli tetap berada di samping Zichen untuk melindunginya. Mereka diam-diam menunggu Zichen menyempurnakan semua kekuatan nomologis. Kekuatan nomologis yang menyelimuti tubuhnya membutuhkan waktu satu hari satu malam bagi Zichen untuk menyempurnakannya secara sempurna. Saat kekuatan nomologis terakhir menghilang, Zichen membuka matanya. Su Mengyao segera maju dan bertanya, bagaimana perasaanmu?